Su Fang, Tuhan ini sangat cemas saat ini. Bagaimana aku harus menghadapimu? Su Fang bertanya dengan ekspresi serius. Kamu membunuh putra kesayangan Tuhan ini dan memprovokasi perang antara ras iblis dan ahli yang dibangkitkan, menyebabkan ras iblis gagal mencapai kesuksesan dan menderita kerugian besar yang belum pernah mereka derita selama ribuan tahun. Jika aku membunuhmu dengan mudah, bukankah itu terlalu mudah bagimu? Cara menghadapimu benar-benar membuat Tuhan ini sakit kepala. Tuhan ini telah memeras otaknya dan memikirkan semua metode penyiksaan ras iblis, tetapi sulit untuk memikirkan bagaimana cara menyiksamu untuk melampiaskan kemarahan yang mengerikan pada Tuhan ini. Jantung Penguasa alam iblis memandang Su Fang di tanah, seperti dewa iblis yang memandang semua makhluk hidup, dan tertawa sembarangan. Selain kenikmatan yang tiada taraf, dalam tawanya juga terdapat amarah dan kebencian yang tiada taraf. Mungkinkah kesimpulanku salah? Ini adalah takdir, Su Fang. Su Fang. Sulit untuk membalikkan apapun. Penguasa alam iblis adalah seorang ahli setengah dewa. Pada saat ini, dia mengabaikan serangan keberuntungannya sendiri dan mengaktifkan senjata iblis ras iblis. Belum lagi Su Fang, bahkan penatua abadi Tianji sendiri tidak akan bisa lolos dari musibah ini, apalagi Su Fang yang berada di ujung tali. Pada saat ini, penatua abadi Tianji sudah hampir mengering. Dia hanya bisa menyaksikan dengan putus asa saat penguasa alam iblis menghapus harapan terakhir dari dao abadi. Penguasa alam iblis, apakah menurutmu kemenangan ada di tanganmu? Ini belum berakhir, tapi kamu tertawa puas, bukankah itu konyol? Su Fang tiba-tiba berkata, suara yang agak lemah penuh ejekan. Penguasa alam iblis mencibir, Tuhan ini benar-benar tidak dapat memikirkan kemungkinan apapun yang Anda miliki untuk melarikan diri dari telapak tangan Tuhan ini. Melarikan diri? Aku tidak pernah berpikir untuk melarikan diri, tapi untuk mengalahkanmu, atau bahkan menekanmu. Su Fang berkata dengan dominan. Anda, seorang kultifator rendahan seperti semut sebenarnya ingin menekan Tuhan ini. Hahaha, penguasa alam iblis sepertinya telah mendengar lelucon paling lucu di dunia dan tidak bisa menahan tawa. Semua pembudidaya ras iblis juga tertawa, penuh kesenangan dan ejekan. Tawa orang yang tak terhitung jumlahnya berkumpul, suaranya mengguncang langit. Menekan kalian semua. Pada saat berikutnya, bosnya tercengang. Suara kejam dari penguasa alam iblis terdengar, dan kemudian itu akan menjadi besar. Dalam sepersekian detik, cahaya berdarah membubung ke langit. Aura jahat dan aneh menyebar ke segala arah. Dimanapun cahaya berdarah menutupi, seberkas cahaya merah mengalir ke tubuh para penggarap dao abadi. Sebaliknya, para pembudidaya ras iblis sama sekali tidak terpengaruh. Bai Ling, Gui Gui, Mu Xing Feng, dan bawahan Su Fang juga ada di da'i. Penatua abadi Tianji telah membakar kekuatan hidupnya berulang kali. Dia sudah menjadi anak panah di akhir penerbangannya. Sekarang setelah dia membakar kekuatan hidupnya yang terakhir, seberapa besar yang bisa dia dapatkan? Petik 2 Su Fang bahkan dirawat secara lebih khusus oleh penguasa alam iblis. Dia mengaktifkan gelombang cahaya berdarah dan mengembunkan teratai darah besar di sekitar Su Fang. Sosok-sosok berdarah bergegas menghampirinya dari segala arah. Penguasa alam iblis mencibir, Su Fang, mengapa kamu tidak menantang surga lagi dan membiarkan Tuhan ini melihat? Ledakan Gas ungu misterius bercampur dengan aura kaisar yang kuat meledak dari tubuh Su Fang, membentuk kanopi gas ungu besar di atas kepalanya. Keberuntungan tertinggi yang dilindungi oleh surga dan sulit disentuh oleh bencana apapun menyelimuti Su Fang. Jika dia berada dalam kondisi puncaknya, Su Fang masih bisa bertahan untuk sementara waktu dengan keberuntungan tertinggi yang dilepaskan oleh aura kaisar, ditambah dengan kekuatan suci yang yang murni, bahkan da'i. Namun, pada saat ini, kekuatan Su Fang, Ki Sejati, termasuk kekuatan dunia yin dan yang, roh gas ungu, dan aura kaisar telah sangat terkuras. Bagaimana dia bisa menolak kekuatan artefak iblis dari alam iblis? Di atas kubu fraksi abadi. Ini adalah kehendak surga, sulit untuk menentang surga. Penatua Kren menghela nafas panjang. Setelah menggunakan kemampuan ilahi untuk memaksa Ming Yan kembali, dia menghilang ke dalam kehampaan. Bahkan jika dewa turun, akan sulit untuk mengubah situasi. Elder Kren sudah terluka parah, jadi satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah melarikan diri. Kekuatan Ming Yan saat ini akan jatuh ke alam Dao, bagaimana dia bisa menyisihkan energi untuk mengejar Bango Tua. Melihat Su Fang, Ming Yan mengertakkan gigi dan berkata sambil tersenyum muram, Su Fang, apakah kamu juga akan berakhir seperti ini? Melihat Su Fang akan dibunuh, pilar dukungan terakhir dari fraksi abadi tiba-tiba runtuh, dan mereka semua jatuh dalam keputus asaan. Di kedalaman Kam Alam Iblis, Yang Mulia Dewa Barbar Iblis membakar Ki Iblis dan kekuatan hidupnya untuk melawan enam budak pertempuran Dewa Iblis dengan sekuat tenaga. Meskipun enam budak pertempuran Dewa Iblis ini belum berkembang menjadi budak pertempuran Dewa Iblis sejati, kekuatan mereka berada di puncak alam Dao. Bahkan Demon Lord Barbaric God tidak bisa melawan mereka dan ditekan. Tiba-tiba gelombang. Budak pertempuran Dewa Iblis meledak dengan aura yang sangat berbeda dari sebelumnya. Itu bukan lagi Ki Iblis murni, tetapi campuran Ki Abadi dan Iblis. Ia memisahkan tangannya dan menembakkan gunting besar yang terbentuk dari dua sinar cahaya yang terjalin. Asteris retakan. Salah satu budak pertempuran Dewa Iblis tertangkap basah dan lehernya dipelintir oleh gunting Suangguang. Kepalanya terbang tinggi ke udara, dan darah muncrat seperti air mancur dari lehernya yang terpenggal. Siapa lagi budak pertempuran Dewa Iblis yang tiba-tiba menyerang ini selain roh primordial kedua? Pada saat ini, dia benar-benar menunjukkan kekuatan fisik dari monster Abadi dan Iblis. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan campuran Ki Abadi dan Iblis yang kuat dan sangat besar. Penampilannya pun berubah dan hampir sama persis dengan Sufang. Namun, aura yang dia ungkapkan benar-benar berbeda. Itu dingin dan tajam, seperti monster yang hanya tahu cara membunuh. Empat budak pertempuran Dewa Iblis yang tersisa semuanya dikejutkan oleh kejadian yang tiba-tiba. Membunuh. Roh primordial kedua mengeluarkan suara dingin dan mengaktifkan gunting Iblis Abadi Yin yang lagi. Semburan kekuatan ilahi roh primordial tiba-tiba keluar dari matanya, membentuk tsunami roh primordial yang mengejutkan yang menyapu salah satu budak pertempuran Dewa Iblis. Budak pertempuran Dewa Iblis ini diserang oleh kekuatan roh primordial yang mengejutkan dan tubuhnya bergetar. Dia tidak bisa menggunakan kemampuan ilahi apapun dan lengan kanannya dipotong oleh gunting Iblis Abadi Yin yang ledakan. Demon Lord Barbarian God dan Roh Primordial kedua menyerang pada saat yang sama, mengaktifkan grid barbarian Demon God Palem dan membunuh salah satu Demon God Battleslave. Dari serangan mendadak roh primordial kedua hingga kematian dua budak pertempuran Dewa Iblis dan cederanya salah satunya, itu hanya sepersekian detik. Budak perang Dewa Iblis telah mengkhianati kita. Ketika penguasa alam Iblis melihat pemandangan ini, ada ledakan di kepalanya, seperti sambaran petir, dan matanya penuh rasa tidak percaya. Yang Mulia Dewa Barbar Iblis mengkhianati ras Iblis. Pada saat ini, budak pertempuran Dewa Iblis yang dibudidayakan dengan upaya dan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba mengkhianati ras Iblis. Bagaimana mungkin penguasa alam Iblis tidak terkejut? Di bawah keterkejutan pikirannya, penguasa alam Iblis memandang hebat. Mungkinkah itu Su Fang? Tidak mungkin, ini sama sekali tidak mungkin. Penguasa alam Iblis secara refleks memikirkan Su Fang, tetapi dia tidak dapat mempercayainya. Tepat pada saat ini. Titik-titik. Kanopi awan ungu di atas kepala Su Fang pecah dengan suara keras. Kulitnya tiba-tiba menjadi sengsara, dan tubuhnya diambang kehancuran. Su Fang mengertakan gigi dan menarik jimat dengan membalikkan tangannya. Itu adalah jimat yang diberikan oleh Yang Mulia Abadi Ji Hong kepadanya sebelum Su Fang meninggalkan Sekte Hao Chang Amanat Surga. Setelah diaktifkan, ia bisa melepaskan serangan kemampuan ilahi yang sangat hebat. Baru sekarang Su Fang mengeluarkan kartu terkuatnya. Dari awal hingga akhir, Su Fang tidak pernah berpikir untuk menggunakan cermin suci hunyuan. Ini bukan karena konsekuensi yang tidak terduga dan serius dari pemaparan cermin, tetapi karena meskipun cerminnya besar, itu tidak akan cukup. Mengintip Suan Xiaoyu, menggunakan kunci batu untuk membeli kue dan tali kekang. Tujuan APNB Su Fang bukan hanya untuk mendobrak tembok besar. Dan kartu terbesar Su Fang adalah jimat yang dipadatkan oleh Ji Hong Immortal Exile. Untuk mencapai sasaran dengan satu tembakan, Su Fang telah bertahan hingga sekarang. Memanfaatkan momen paling membanggakan penguasa alam iblis, roh primordial keduanya tiba-tiba bergerak untuk menarik perhatian penguasa alam iblis. Saat itulah Su Fang menunjukkan kartu asnya. Penguasa alam iblis, tidakkah kamu ingin melihat bagaimana aku menentang surga? Selanjutnya, saya, Su Fang, akan menunjukkan kepada Anda apa artinya menentang surga dengan satu tangan. Ji. Su Fang menghancurkan jimat itu, dan ledakan kekuatan reinkarnasi meledak. Besar. Segel reinkarnasi empat musim. Jimat yang diberikan oleh Yang Mulia Abadi Ji Hong kepada Su Fang menyegel kekuatan magis, yaitu segel reinkarnasi empat musim. Namun, kekuatan segel reinkarnasi empat musim ini jauh melampaui kekuatan Ji Hong Immortal Exalt, dan bahkan melebihi batas kekuatan tembok besar. Bahkan pembangkit tenaga listrik setengah dewa pun akan kesulitan melepaskan serangan sekuat itu. Kekuatan magis ini secara pribadi disegel oleh tubuh asli Ji Hong Immortal Exalt. Hanya dewa langit dan segudang dunia yang memiliki kekuatan dan kekuatan magis yang luar biasa. Usaran Suangguang dengan empat warna cian, merah, emas, dan hitam terus berubah, dengan kekuatan ilahi reinkarnasi empat musim dan evolusi waktu, berputar dan menggulung tembok besar. Kekuatan setingkat dewa, kekuatan magis yang hanya dimiliki oleh para dewa. Pemuasa alam iblis sedang bersiap untuk mengaktifkan tubuh fisik roh primordial kedua dan segel belenggu dalam roh primordial untuk menekan roh primordial kedua. Sekali lagi, dia dikejutkan oleh kekuatan magis yang dikeluarkan oleh Su Fang, jadi dia segera mengaktifkan tembok besar. Cici-Ci. Besar. Suangguang. Pola iblis berdarah itu hancur lapis demi lapis, dan pusaran reinkarnasi empat musim juga terus-menerus melemah. Weng. Kekuatan segel reinkarnasi empat musim benar-benar habis, dan besar. Suangguang-guang. Engah. Di bawah upaya bersama dari roh primordial kedua dan dewa barbar yang mulia iblis, lima budak pertempuran dewa iblis semuanya terbunuh. Mereka terbang melintasi langit dan bertemu dengan Su Fang. Terima kasih atas kerja kerasmu. Melihat roh primordial kedua, hati Su Fang dipenuhi emosi, dan dia sangat bahagia. Kamu adalah aku, dan aku adalah kamu, kerja keras apa yang ada di sana. Suara dingin roh primordial kedua terdengar. Su Fang, ini benar-benar kamu. Penguasa alam iblis mengertakkan giginya, dan entah berapa banyak gigi iblisnya yang hancur. 1642. Melihat roh primordial kedua. Ditanya dengan dingin, Ming San, Tuhan ini tidak ragu-ragu untuk menghabiskan sumber daya dari seluruh ras iblis, dan bahkan mengeluarkan darah dewa iblis yang enggan digunakan oleh Tuhan ini. Jadi hanya dalam beberapa ratus tahun, Anda dibudidayakan dari seorang raja iblis biasa hingga level setinggi itu. Mengapa kamu mengkhianati raja ini? Para iblis telah menghitung setiap budak pertempuran dewa iblis yang telah mereka pelihara dengan susah payah. Setelah serangkaian seleksi yang kejam, hanya enam yang tersisa. Dan peringkat roh primordial kedua adalah yang ketiga, dimakote dengan nama keluarga ras iblis, sehingga disebut Ming San. Roh primordial kedua menjawab dengan dingin, Sufang adalah tubuh asliku, aku Sufang, Sufang adalah aku, bagaimana aku bisa mengkhianatimu? Kamu, kamu sebenarnya adalah tiruan Sufang. Engah gelombang. Penguasa alam iblis mau tidak mau memuntahkan seteguk darah lagi, dan auranya sekali lagi sedikit layu. Budak perang dewa iblis yang dihabiskan dengan upaya dan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya untuk dikembangkan dengan hati-hati ternyata adalah tiruan dari musuh bebuyutannya. Selain itu, lima budak perang dewa iblis lainnya semuanya terbunuh, dan mayat mereka jatuh ke tangan roh primordial kedua. Tidak akan lama lagi Sufang dapat memiliki klon tingkat setengah dewa. Setelah bekerja keras, ternyata itu adalah gaun pengantin untuk musuh, bagaimana mungkin penguasa alam iblis marah hingga muntah darah? Penguasa alam iblis, Anda bersusah payah membantu saya mengembangkan klon saya, saya pasti akan membunuh lebih banyak pembangkit tenaga ras iblis untuk mengungkapkan rasa terima kasih saya kepada Anda. Sufang tanpa ampun menaburkan segenggam garam pada luka berdarah penguasa alam iblis. Sufang, jangan berpuas diri terlalu dini. Setiap budak perang dewa iblis yang dikembangkan oleh Tuhan ini, roh dan tubuh primordial mereka dibelenggu dengan metode terlarang tertinggi dari ras iblis, dan klonmu tidak terkecuali. Tuhan ini juga memiliki kemampuan untuk menekan klonmu saat ini. Penguasa alam iblis berkata dengan getir. Penguasa alam iblis, apakah kamu berbicara tentang jimat dewa iblis raksasa? Aku khawatir kamu tidak akan bahagia lagi. Sufang mencibir. Dia membalik tangannya dan mengeluarkan jimat rune berwarna darah. Dia melemparkannya ke monster iblis abadi yang dihuni oleh roh primordial keduanya. Sufang memperoleh total 12 jimat rune berwarna darah dari cincin penyimpanan Tuhan Muda Ciming. Kemudian, budak perang dewa iblis melewati babak baru eliminasi yang kejam. Hanya enam budak perang dewa iblis yang tersisa, dan dua belas rune darah menjadi enam. Pada saat ini, lima budak perang lainnya semuanya telah terbunuh, hanya menyisakan roh primordial kedua. Secara alami, hanya ada satu rune berwarna darah yang tersisa untuk mengendalikan budak pertempuran. Setelah menyerap dan melahap rune berwarna darah dari budak pertempuran lainnya, rune berwarna darah dari Nasjen Divinity keduanya menjadi lebih mendalam dan berdenyut dengan aura kehidupan yang agung. Monster iblis abadi menelannya, menyebabkan auranya berubah. Meskipun tidak meningkat banyak, itu stabil di daurilem tingkat tinggi. Roh primordial dari Nasjen Divinity kedua hampir setara dengan penguasa alam iblis, ahli setengah dewa semacam ini. Sedangkan untuk tubuh monster iblis abadi, Sufang menggunakan kekuatan dunia yin dan yang untuk menggabungkan yang mulia abadi dan yang mulia iblis. Itu memiliki kemungkinan yang tidak terbatas. Bahkan Luo tidak bisa tidak memujinya. Pada saat ini, monster iblis abadi telah melahap sumber daya ras iblis yang tak terhitung jumlahnya, termasuk darah dewa iblis. Tubuhnya tidak hanya mencapai ketinggian yang mulia Changhuan dan yang mulia iblis Mingkuno, tetapi dengan tambahan Nasjen Divinity kedua, sulit bagi Sufang untuk memprediksi seberapa jauh ia akan tumbuh di masa depan. Jika Luo mengetahuinya, dia pasti akan berseru kagum. Jimat Dewa Iblis Raksasa Kamu sebenarnya sudah mengetahui kegunaan Jimat Dewa Iblis Raksasa sejak lama. Kamu bahkan tahu bahwa Kloningmu telah menjadi budak perang dewa iblis yang telah aku pelihara dengan susah payah. Penguasa alam iblis merasa hatinya seperti dipukul oleh palu yang berat. Tubuhnya bergoyang, dan dia sangat marah hingga hampir muntah darah. Orang macam apa penguasa alam iblis itu? Tentu saja, dia tidak akan lupa bahwa Tuhan Muda Cahaya Merah dibunuh oleh Sufang. Jimat Dewa Iblis Raksasa secara alami jatuh ke tangan Sufang. Dia masih memiliki sedikit kebetulan, berharap Sufang tidak tahu bahwa Jimat Dewa Iblis Raksasa adalah kunci untuk mengendalikan budak perang dewa iblis. Di masa depan, selama dia membunuh Sufang, dia bisa mendapatkan kembali kendali atas Klon Sufang. Selama dia bisa menemukan cara untuk menghapus kesadarannya, usahanya yang sungguh-sungguh tidak akan sia-sia. Dia tidak menyangka bahwa Sufang tidak hanya mengetahui kegunaan Jimat Dewa Iblis Raksasa, tetapi juga mengetahui bahwa Klon tersebut adalah Budak Perang Dewa Iblis. Penyesalan di hati penguasa alam iblis bisa dibayangkan. APNB. Detik berikutnya. Mata dalam penguasa alam iblis bersinar dengan kekejaman dan kekejaman. Dia sebenarnya berencana membunuh Sufang dengan cara apapun. Klon yang dia buat menggunakan teknik terlarang ras iblis dihancurkan oleh Penatua Abadi Tianji. Lalu, dia sangat menderita. Namun, jika dia tidak membunuh Sufang, bagaimana dia bisa memadamkan kebencian di hatinya? Melihat ke sisi Sufang lagi. Penatua Abadi Tianji sudah berada di ujung talinya. Orang tua Bango itu melarikan diri dengan luka serius. Tidak ada lagi pembangkit tenaga listrik setengah dewa yang bisa melawan penguasa alam iblis. Para pembudidaya abadi, termasuk para ahli di bawah Sufang dan pembangkit tenaga listrik dari Sekte Tian Ming Hao Chang, juga menderita banyak korban. Satu-satunya yang hampir tidak bisa melawan penguasa alam iblis adalah roh primordial kedua dan yang mulia dewa barbar iblis. Terlebih lagi, yang mulia dewa barbar iblis telah membakarki iblis dan kekuatan hidupnya sebelumnya. Pada saat ini, dia juga merupakan anak panah di akhir penerbangannya. Jika penguasa alam iblis benar-benar ingin membunuh Sufang dengan cara apapun, dengan kondisi Sufang saat ini, akan sulit baginya untuk lolos dari bencana ini. Penguasa alam iblis, jangan lupa bahwa ras iblis masih memiliki musuh hidup dan mati saat ini, dan itu adalah pembangkit tenaga listrik yang telah dibangkitkan. Anda adalah satu-satunya pembangkit tenaga listrik setengah dewa dalam ras iblis. Jika kamu membunuhku untuk melampiaskan amarahmu, menyebabkan kamu terluka parah, ras iblis cepat atau lambat tidak akan bisa lepas dari nasib dihancurkan oleh pembangkit tenaga listrik yang dibangkitkan. Sufang memahami pikiran penguasa alam iblis dan tersenyum acuh-ta'acuh. Ingin membunuhku, Sufang, bagaimana bisa semudah yang kamu pikirkan? Jika Anda masih belum menyerah, mengapa Anda tidak mencobanya? Sufang berbicara dengan dominan lagi, matanya penuh dengan penghinaan dan penghinaan. Mungkinkah dia masih memiliki sesuatu untuk diandalkan? Melihat Sufang begitu tenang, penguasa alam iblis terkejut. Bagaimana dia bisa tahu bahwa satu-satunya hal yang tersisa untuk diandalkan oleh Sufang saat ini adalah teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi? Jika penguasa alam iblis benar-benar tidak peduli dengan konsekuensinya dan menyerang, Sufang hanya bisa mendesak guntur takdir. Bahkan jika dia menghabiskan kekuatan hidupnya, dia masih akan melukai penguasa alam iblis dengan serius. Pada saat ini, sebuah suara tua terdengar dari kehampaan, penguasa alam iblis, momentum ras iblis sekarang telah hilang. Kamu harus membuang ambisimu untuk menghancurkan dunia dao yang abadi. Bahkan sebelum suara itu selesai berbicara, seorang lelaki tua berjubah taois meperak melangkah keluar dari kehampaan. Orang tua ini memiliki dua alis seputih salju dan aura samar. Dia tampak tidak berbeda dari orang tua biasa, dan wajahnya pucat seolah baru saja menderita penyakit serius. Penatua tertinggi pertama Dari kam dao abadi terdengar suara terkejut dari guru Sekte Hao Chang Amanat Surga. Ternyata orang ini adalah monster tua yang telah hidup untuk jangka waktu yang tidak diketahui, tetua tertinggi pertama dari Sekte Hao Chang Amanat Surga. Penatua tertinggi pertama dari Sekte Hao Chang Amanat Surga. Penguasa alam iblis mengangkat alisnya dan sedikit ketakutan muncul di matanya. Pembangkit tenaga listrik yang telah bangkit, Minggan dan Long Yan pergi ke Sekte Hao Chang Amanat Surga, namun mereka akhirnya terjebak dalam formasi besar dan menderita luka berat. Namun, tetua tertinggi pertama dari Sekte Cakrawala Cerah Amanat Surgawi juga telah membayar mahal untuk hal ini. Lukanya juga cukup parah, dan dia baru muncul sekarang. Dia adalah tetua tertinggi pertama dari Sekte Hao Chang Amanat Surga. Sufang berkedip, lalu matanya berkilat marah. Meskipun tetua tertinggi pertama terluka, dia tidak terluka hingga dia tidak bisa bertarung. Sekarang setelah Sufang membalikan situasi dalam satu gerakan, tetua tertinggi pertama akhirnya muncul. Niatnya sangat jelas. Raih pujiannya. Raih penghargaan atas penyelamatan dunia Dao Abadi dari Sufang dan berikan padanya dan Sekte Hao Chang Amanat Surga. Orang tua abadi Tianji tidak segan-segan membakar kekuatan hidupnya demi Dao Abadi dan sekarang berada di ambang kematian. Dibandingkan dengan orang tua abadi Tianji, monster tua dari Sekte Hao Chang Amanat Surga ini tidak hanya licik, tetapi juga sangat tercela dan tidak tahu malu. Penatua tertinggi pertama berbicara, penguasa alam iblis, ras iblis tidak dapat menghancurkan dunia Dao Abadi, dan Dao Abadi yang dipimpin oleh Sekte Hao Chang Amanat Surga saya tidak dapat melakukan apapun terhadap ras iblis. Perang ini dapat dikatakan sebagai situasi kalah-kalah. Pada titik ini, jika kita terus bertarung, apakah itu jalan abadi atau ras iblis, akan sulit untuk lepas dari nasib dihancurkan oleh pembangkit tenaga listrik yang dibangkitkan. Mengapa pihak abadi dan iblis tidak berhenti bertarung untuk saat ini? Penguasa alam iblis adalah penguasa tertinggi ras iblis, bagaimana mungkin dia tidak mendengar niat tetua tertinggi pertama untuk berkompromi. Dia menetap untuk waktu yang lama. Viu Gelombang. Penguasa alam iblis perlahan melontarkan kebencian di dalam hatinya dan menatap Su Fang dengan tatapan tajam. Penguasa alam iblis mengeluarkan perintah agung kepada ras iblis, semua iblis, mundur. Dan Ab Hua Gelombang. Para ahli dan pasukan iblis, seperti air pasang surut, bergegas ke dunia abadi di belakang kam iblis. Ras iblis mundur. Langit punya mata, jalan abadi tidak bisa dihancurkan. Su Fang, Su Fanglah yang menyelamatkan kita. Dan Ab. Satu demi satu, sorak-sorai menyatu menjadi lautan yang menderu, bergemuruh keras, mengguncang segala arah. Beberapa kultifator menangis, dan beberapa kultifator yang telah mengeluarkan kekuatan mereka secara berlebihan dan bertahan hingga sekarang dengan keyakinan dan kemauan. Pada saat ini, semangat mereka tiba-tiba menjadi rileks, dan mereka tiba-tiba kehilangan kesadaran dan pingsan. Banyak dari mereka tidak bangun. Entah itu tertawa atau menangis, hati orang-orang terukir kuat pada nama seseorang, dan rasa syukur serta hormat tumbuh di hati mereka. Jejak kekuatan keyakinan, dari kamdau abadi, dari parit langit, hingga Su Fang, menyelimuti dirinya. Lautan kekuatan keyakinan menyatu ke dalam tubuh Su Fang dan diserap oleh origin golden dan miliknya. Asal emas dan dan bagian dalam tubuhnya semuanya adalah segel kaisar emas. Saat ini, meskipun Su Fang masih lemah, dia tampak seperti eksistensi tertinggi yang mendominasi dunia. Dia hampir tidak bisa berdiri, dan aura yang sangat mendominasi muncul secara spontan. Melihat pemandangan ini, tetua tertinggi sekte Tian Ming Hao Chang tersenyum sedikit, dan sedikit rasa dingin merembes dari matanya yang dalam. Su Fang, tuan ini harus mengakui bahwa bakat, kekuatan magis, tipu muslihat, dan bahkan keberuntunganmu bisa disebut menantang surga. Penguasa alam iblis berkata perlahan dan dingin. Namun, jangan lupa bahwa di dunia abadi, ada sosok tak tertandingi yang lebih menantang surga daripada kamu, dan ras iblis telah dikalahkan berkali-kali dalam perang abadi dan iblis, tetapi ras iblis tidak pernah dihancurkan. Berdiri selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya tanpa jatuh. Kedalaman fondasi ras iblis bukanlah sesuatu yang dapat dipahami oleh seorang kultifator dao rilem kecil seperti Anda. Lagi pula, dunia telah berubah, dan keberuntungan hukum surgawi tidak lagi ada di dao abadi, tetapi di dao iblis. Meskipun Anda membantu dao abadi mengubah nasibnya saat ini, pada akhirnya, masih sulit untuk mengubah nasib dao abadi. Anda dan dunia dao abadi, meskipun kali ini tidak dihancurkan, cepat atau lambat akan dihancurkan di tangan ras iblis. Setelah mengatakan itu, penguasa alam iblis menghilang tanpa jejak. 1643. Puncak utama bintang Ji Hong Dua sosok melewati formasi dan muncul di langit di atas puncak utama. Itu adalah Su Fang dan orang Su Chi Han Su. Sekitar 10 tahun telah berlalu sejak berakhirnya Perang Besar Dewa dan Iblis. Setelah perang berakhir, Su Fang tetap bersama fraksi dao abadi. Dengan bantuan pil dan bendaroh dalam jumlah besar yang disediakan oleh fraksi dao abadi, dia menggunakan 3 tahun untuk memulihkan sebagian besar kekuatannya. Kecepatan pemulihan seperti itu bisa dikatakan sangat menantang. Namun, mereka yang mengetahui latar belakang Su Fang tidak terkejut. Pemulihan Su Fang menyebabkan para penggarap dao abadi bersinar dengan semangat juang yang tinggi. Tampaknya selama Su Fang ada di sana, langit dunia dao abadi tidak akan runtuh. Ras iblis mundur dari medan perang dan mundur dari domain abadi. Mereka tidak menunjukkan tanda-tanda menyerang dunia dao abadi. Dalam perang ini, dunia dao abadi dan ras iblis bisa dikatakan menderita kerugian besar. Vitalitas mereka rusak parah dan banyak pembangkit tenaga listrik yang tumbang. Apakah itu dunia dao abadi atau ras iblis? Mereka tidak akan memiliki kekuatan untuk mengatur perang habis-habisan setidaknya selama 10.000 tahun. Para penggarap yang dibangkitkan juga menderita kerugian besar kali ini. Mereka bahkan kehilangan dewa tertinggi seperti Long Yan. Mereka tidak akan mengambil tindakan besar dalam jangka pendek. Dunia APNB menyambut momen perdamaian yang jarang terjadi. Oleh karena itu, tidak ada artinya lagi bagi Su Fang untuk tetap berada di garis depan perang. Setelah kurang lebih pulih, orang Su Chi Hansu secara pribadi mengantar Su Fang melalui formasi luar angkasa dari Sekte Hao Chang Amanat Surga. Setelah melakukan banyak teleportasi, mereka akhirnya kembali ke Sekte Hao Chang Amanat Surga. Salam, Sao Zun. Selamat datang kembali, Sao Zun. Di kaki puncak utama, hampir semua pembudidaya Sekte Ji Hongdao berkumpul di sini. Ketika mereka melihat Su Fang muncul, mereka semua berlutut di tanah dan berteriak serempak. Mata semua orang menunjukkan rasa hormat dan kegembiraan dari lubuk hati mereka. Itu bukanlah rasa hormat yang mereka miliki sebelumnya. Sejak pecahnya Perang Besar Dewa dan Iblis, para ahli dari setiap Sekte Dao dikirim untuk berpartisipasi dalam perang tersebut. Tidak terkecuali Sekte Ji Hongdao. Separuh dari mereka gugur dalam perang. Setiap penggarap Sekte Hao Chang Amanat Surga mengetahui sejauh mana perang dan situasi yang dihadapi dunia Dao abadi. Jika bukan karena perubahan situasi yang ajaib dari Su Fang, pasukan Iblis pasti sudah menyapu Sekte Hao Chang Amanat Surga. Tidak ada seorang pun yang bisa lolos dari bencana ini, jadi bagaimana bisa ada kedamaian sekarang? Karena itu, mereka semua menghormati Su Fang dari lubuk hati yang paling dalam. Bahkan jika Su Fang menyuruh mereka mati, mereka tidak akan ragu sama sekali. Su Fang telah mengalami koutou dari seorang penggarap Dao abadi berkali-kali dalam perjalanan pulang, dan itu memenuhi hatinya dengan kehangatan. Semua yang telah dia lakukan sampai sekarang tidak sia-sia. Daois, orang suci Hansu ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu. Su Fang, tentu saja, tahu apa yang ingin dikatakan Dao Master Hansu. Dia tersenyum tipis dan berkata, Dao Master Hansu, apakah kamu ingin mengingatkanku untuk tidak terlalu mencolok agar tidak dibenci oleh orang lain? Orang suci Hansu berkata, Dao Zibenar. Dengan upaya Dao Zibenar untuk membalikkan keadaan, kultifator Dao Abadi mana yang tidak akan menghormatinya. Namun, melangkah terlalu jauh sama buruknya dengan gagal. Saya yakin Daois juga mengetahui hal ini. Saya berharap Daois-Daois dapat menahan diri semaksimal mungkin untuk menghindari masalah yang tidak perlu. Saya akan memperlakukan orang lain sama seperti mereka memperlakukan saya. Tidak peduli siapa itu, jika mereka ingin menindas atau menekanku, aku, Su Fang, bukanlah orang lemah yang bisa diinjak-injak. Su Fang tersenyum bangga, dan nadanya menunjukkan aura yang tinggi dan mendominasi. Dao Master Hansu, silakan. Saya akan menemui guru. Su Fang memberi hormat kepada orang suci Hansu dengan tinjunya dan kemudian terbang menuju puncak utama. Orang suci Hansu melihat punggung Su Fang dan menghela nafas berat. Matanya dipenuhi kekhawatiran, lalu dia pergi karena malu. Si Zun, muridnya telah kembali. Su Fang datang ke gua tempat tinggal Dewa Abadi Ji Hong dan membungkuk dalam-dalam menuju kedalaman gua tempat tinggalnya. Jimat rune yang diberikan oleh Dewa Abadi Ji Hong kepada Su Fang menjadi kunci untuk membalikkan keadaan bagi Su Fang. Su Fang merasa bahwa tuannya yang murahan ini semakin tak terduga. Selain rasa hormat, ada juga rasa terima kasih. Bagus kamu kembali. Aku masih dalam pelatihan tertutup dan tidak akan melihatmu. Suara Dewa Abadi Ji Hong datang dari kedalaman gua tempat tinggalnya. Iya. Su Fang berkata dengan hormat. Ketika Su Fang hendak pergi, Dewa Abadi Ji Hong tiba-tiba berkata, Dewa klan Asura dari segudang dunia pasti akan datang ke Sekte Hao Chang Amanat Surga untuk menemukanmu dalam seratus tahun. Dengan guru di sini, kamu tidak akan pergi. Tidak perlu khawatir tentang apapun. Su Fang terkejut dan langsung mengalami keterkejutan yang tiada taraf. Su Fang tidak mengkhawatirkan ras iblis atau para ahli yang dibangkitkan. Bahkan jika dia bertemu dengan ahli setengah Dewa, dengan roh primordial keduanya dan Dewa Barbar yang mulia iblis, Su Fang akan dapat melarikan diri dengan mudah bahkan jika dia tidak dapat melawan mereka. Namun, di hadapan Tuhan itu, Su Fang tidak berarti apa-apa seperti semut dan tidak memiliki kesempatan untuk melawan sama sekali. Oleh karena itu, setelah Perang Besar Keabadian dan Iblis, cara menghadapi anggota klan Luo ini menjadi gunung besar di hati Su Fang. Pada saat ini, Dewa Abadi Ji Hong sebenarnya berkata bahwa Dewa akan diserahkan kepadanya untuk ditangani. Bagaimana mungkin Su Fang tidak kaget? Dengan kata lain, Dewa Abadi Ji Hong secara tidak langsung telah mengakui kekuatannya. Terima kasih Tuhan. Su Fang sekali lagi membungkuk dalam-dalam menuju kedalaman gua dan kemudian memasuki ruang budidaya di dalam gua. Jadi ras luo disebut Asura. Seberapa mengerikan kekuatan Shizun, dia bahkan tidak menaruh perhatian pada Dewa Alam Dewa. Mengapa dia datang ke dunia luar dan tinggal di Sekte Hao Chang Amanat Surga? Su Fang bingung, tetapi pada saat yang sama, gunung besar di hatinya diturunkan dengan lembut. Kali ini, kami benar-benar menderita kerugian besar ah. Setelah memeriksa kerugiannya, Su Fang merasakan ledakan sakit hati. Belum lagi kerugian Su Fang sendiri untuk saat ini, dengan kemampuan melahap laut darah dunia bawah yang mengerikan, ditambah dengan kemampuan pemulihan tubuh sejati penakluk naga dan tubuh sejati terate hitam, dan tidak ada kekurangan sumber daya, tidak peduli seberapa besar konsumsinya, dia dapat dengan cepat menebusnya. Yang menderita kerugian besar adalah bawahan Su Fang. Pada saat ini, kurang dari 300 dari seribu ahli yang baru ditundukkan tersisa, dan sisanya tewas dalam pertempuran terakhir. Adegan mereka membunuh ras iblis dengan ki asli dan tubuh fisik mereka tanpa ragu-ragu membuat Su Fang sangat terkejut, dan itu tidak akan pernah bisa terhapus. Su Fang juga kehilangan hampir 40 ribu dari 100 ribu bawahan elit yang dia tinggalkan bersamanya. Beberapa dari bawahan ini adalah komandan kecil yang mengikuti Su Fang dari dunia kecil hingga sekarang, dan ada juga kultifator dan goblin besar yang telah ditundukkan Su Fang setelah datang ke dunia luar. Setiap kali dia kehilangan satu, Su Fang akan merasakan sakit hati, belum lagi dia kehilangan begitu banyak sekaligus, jadi bisa dibayangkan suasana hati Su Fang. Namun, Su Fang bukannya tanpa hasil. Rauh primordial kedua yang telah terpisah selama bertahun-tahun akhirnya kembali kepadanya, dan setelah budidaya ras iblis dengan hati-hati, ia memiliki kekuatan menakutkan dari alam dao tingkat tinggi, yang merupakan kegembiraan yang luar biasa. Ada juga satu ahli lagi di sisinya, Yang Mulia Dewa Barbar Iblis. Namun, Yang Mulia Dewa Barbar Iblis membakarki iblis dan kekuatan hidupnya untuk meningkatkan kekuatannya secara paksa. Setelah pertempuran dengan penguasa alam iblis, kekuatannya sangat rusak saat ini. Jika tidak ada harta tertinggi ras iblis seperti darah dewa iblis, akan sulit baginya untuk pulih ke kondisi puncak sebelumnya. Selain itu, Gui-Gui menelan banyak pembudidaya ras iblis dan iblis gorila dalam pertempuran, dan kekuatannya sekali lagi mengalami transformasi besar. Selain itu, setelah konsumsi dalam jumlah besar, Sufang tanpa basa-basi mengumpulkan sejumlah besar objek dan sumber daya spiritual dari hadiah pasukan imortal dao. Setelah tiga tahun melahap secara gila-gilaan, dia tidak hanya menebus konsumsi dalam pertempuran, tetapi akumulasi kisejati di tubuhnya telah mencapai puncak dao rilem tingkat rendah, dan dia akan dipromosikan ke tingkat menengah. Tingkat dao rilem kapan saja. Selain itu, yang meridian ke-49 yang diserang akan berhasil dilahirkan. Sufang memutuskan untuk mengasingkan diri untuk menyerang dao rilem tingkat menengah dan yang meridian ke-49 pada saat yang bersamaan. Namun, sebelum mengasingkan diri, Sufang masih memiliki masalah penting yang harus diselesaikan. Dao Heng Tian Sufang membentuk segel, dan dari suan guang yang keluar dari telapak tangannya, bayangan rop rimordial Dao Heng Tian segera memadat. Mata Dao Heng Tian masih tertutup, namun wajahnya menampakkan kegembiraan dari lubuk hatinya, Saudara Su. Saya baru saja mendengar bahwa Anda kembali ke Sekte Hao Chang Amanat Surga dan hendak memunjungi Anda. Setelah jeda, wajah Dao Heng Tian menunjukkan rasa bersalah, dan dia menghela nafas, kamu benar-benar luar biasa, menyelamatkan alam Dao Abadi dari bahaya sendirian. Namun, aku, Dao Heng Tian, telah bersembunyi di sekteku seperti kura-kura, aku benar-benar maluah. Selama pertempuran terakhir antara Abadi dan Iblis, Sekte Hao Chang Mandat Surga menipu Dao Heng Tian untuk kembali ke Sekte tersebut dengan alasan bahwa tuannya sedang sekarat. Sekarang setelah pertempuran berakhir, Sufang menjadi murid Dao dari Sekte Hao Chang Mandat Surga, bersinar terang dan mengguncang dunia besar. Di sisi lain, Dao Heng Tian yang merupakan master Sekte berikutnya dibayangi dan bahkan dikritik oleh banyak orang secara diam-diam. Tidak mengherankan kalau dia begitu emosional. Sufang tersenyum tipis, Ini hanya keberuntungan, keberuntunganku selalu baik. Keberuntungan, Dao Heng Tian tersenyum pahit, lalu bertanya, Kamu pasti punya sesuatu untuk diberitahukan kepadaku. Katakan, Apa yang kamu ingin aku lakukan? Aku akan melakukan yang terbaik untuk mencapainya. Saya ingin meminta saudara Daois untuk membantu saya membangun sebuah monumen. Dao Heng Tian terkejut, sebuah monumen. Sufang berkata dengan suara yang dalam, Saya ingin setiap kultifator Dao Abadi yang tewas dalam perang iblis abadi diukir di sebuah monumen, sehingga dunia besar akan mengingatnya selama generasi yang akan datang. Dao Heng Tian berkata dengan tegas, Ini masalah besar, Saya berjanji akan melakukannya dengan benar. Sufang kemudian berkata, Nama pertama di monumen itu pasti, Orang Tua Abadi Senior, Tian Ji. Orang Tua Abadi, Tian Ji. Seorang pesilat setengah dewa ahli dunia Dao Abadi yang menguasai Sekte Hao Chang mandat Dao Surga, kekuatannya tidak kalah dengan tetua tertinggi Sekte Hao Chang dari mandat surga. Selama perang, Orang Tua Abadi Tian Ji tidak segan-segan membakar kekuatan hidupnya sendiri untuk melawan penguasa alam iblis. Jika bukan karena dia, bahkan jika Sufang memiliki kemampuan dan keberuntungan yang menantang surga, dia tidak akan mampu mengubah apapun. Setelah perang, Pak Tua Abadi Tian Ji berada dalam kondisi kelelahan dan meninggalkan Kam Dao Abadi bersama Starherder Peak. Setahun kemudian, muncul kabar bahwa Orang Tua Abadi Tian Ji telah meninggal di tempat budidayanya yang terpencil. Sufang sangat mengagumi dan berterima kasih kepada Pak Tua Abadi Tian Ji, tapi dia tidak punya cara untuk membalasnya, jadi dia hanya bisa mengungkapkan rasa hormatnya dengan cara ini. Sufang, aku mengerti, Dao Heng Tian menganggup dan berkata, bayangan roh primordialnya menghilang tanpa jejak di antara telapak tangan Sufang. Ketika saya berhasil menerobos ke tahap tengah alam Dao, inilah waktunya untuk mengambil kembali Suan Xin. Sufang membuat keputusan di dalam hatinya dan mulai memasuki kondisi kultivasi. 1644 Sekitar 50 tahun kemudian, cahaya misterius yang terbakar dan berputar melonjak ke langit dari puncak utama solitari Great Star. Aura ini berada di luar alam dan tidak terikat oleh kekuatan atau hukum apapun. Ia merobek penghalang dari sekte cakrawala cerah amanat surga, menerobos belenggu dunia, dan merobek kekuatan jahat dari lima matahari jahat. Itu melonjak ke langit. Garis-garis cahaya bintang muncul di langit tak berujung dan berputar menjadi pusaran. Seolah-olah Dao Surgawi telah membuka mata dan memandang rendah semua kehidupan di dunia besar. Cahaya bintang yang berkelap-kelip adalah tatapan Dao Surgawi. Segala sesuatu di dunia, termasuk energi dan hukum, berhenti sejenak. Namun, jeda ini sangat singkat, begitu singkat sehingga bahkan para ahli demigod pun tidak dapat merasakannya. Mereka hanya merasakan hubungan dengan Dao Surgawi menjadi lamban untuk sesaat. Keributan besar seperti itu secara alami menarik perhatian banyak petani. Pertanda Surgawi Pertanda Surgawi telah muncul. Mungkinkah semacam harta karun telah muncul? Di dunia luar, harta karun macam apa yang bisa menarik pertanda Surgawi? Mungkin hubungan antara sekte cakrawala terang amanat surga dan Dao Surgawi telah dibangun kembali. Sekte cakrawala terang amanat surga telah mendapatkan kembali perlindungan Dao Surgawi. Semua orang terkejut dan mulai berdiskusi. Beberapa orang bahkan berasumsi bahwa sekte haochang amanat surga telah membangun kembali hubungannya dengan berbagai dunia. Hanya Ji Hong Immortal Exalted Immortal yang mampu melihat sedikit tentang apa yang sedang terjadi. Dengan kekuatan tertingginya, dia bisa merasakan aura Dao Surgawi tertinggi dilepaskan dari ruangan tempat Su Fang berkultivasi dalam pengasingan. Ia melesat ke langit, menyebabkan Dao Surgawi beresonansi dengannya, beresonansi dengannya dari jauh. Itu Su Fang. Metode kultivasi apa yang dia kembangkan. Dia benar-benar mengembangkan Dao Surgawi tertinggi dan mencapai tahap tengah alam Dao. Dia benar-benar dapat beresonansi dengan Dao Surgawi dan menyebabkan pertanda Surgawi seperti itu. Di kedalaman gua, Ji Hong Immortal Soverein dan tubuh aslinya duduk berseberangan. Kedua mata mereka dipenuhi keterkejutan. Akhirnya ada harapan agar keinginanku terpenuhi. Mata dalam dari tubuh asli Ji Hong Immortal Fenerate berkedip dengan tatapan yang sehat dan hangat, dan dipenuhi dengan antisipasi. Ji Hong yang abadi berkata, Asura dari alam dewa itu agak merepotkan. Dia hanyalah anggota klan Asura biasa. Jika dia berada di berbagai dunia saat itu. Huff, tidak peduli siapa dia, aku akan memastikan bahwa dia tidak akan bisa kembali jika dia berani mengancam muridku. Tubuh asli Ji Hong Immortal Soverein berbicara dengan nada mendominasi. Aura tertinggi yang memandang rendah dunia secara spontan muncul. Pertanda Surgawi berlangsung sekitar 10 napas waktu. Aura jalan Surgawi tertinggi yang dilepaskan dari pengasingan Su Fang menghilang. Mata Surgawi di langit juga berangsur-angsur menghilang. Semuanya kembali ke keadaan tenang. Di ruang APNB, mata Su Fang bersinar karena kegembiraan, dan aura di tubuhnya sangat halus dan misterius. Setelah berkultivasi dalam pengasingan selama 50 tahun, Su Fang menerobos puncak alam dao tingkat awal, dan maju ke alam dao tingkat menengah. Dari alam dao tingkat awal hingga alam dao tingkat menengah, Su Fang menghabiskan waktu kurang dari seribu tahun. Kecepatan seperti itu sungguh menantang surga. Itu benar-benar berbeda dari dunia lain. Budidaya alam dao tidak hanya membutuhkan pengendapan dan akumulasi energi, tetapi yang lebih penting, pemahaman dan budidaya dao besar, yang merupakan hukum. Dao budidaya Su Fang adalah jalan Surgawi tertinggi yang misterius, yang merupakan istana dao langit dan bumi miliknya. Mengolah istana dao langit dan bumi berarti dia memiliki ketuhanan. Jadi, mengolah yang meridian dan pohon dunia adalah dao agung Su Fang. Rana Su Fang sudah cukup untuk menerobos ke alam dao tingkat menengah. Yang kurang darinya adalah akumulasi dan pengendapan kekuasaan. Dalam 50 tahun budidaya terakhir, dengan bantuan kekuatan melahap laut darah mata air kuning yang mengerikan, berbagai kemampuan tubuh sejati Su Fang telah mengalami transformasi besar. Tubuh sejati teratai hitam yang matang, tubuh sejati penakluk naga, dan fisik kaisar awan api semuanya telah bertransformasi ke tingkat yang baru. Tubuh sejati logam, tubuh gayung emas tanpa wajah, akhirnya juga matang. Tubuh sejati transformasi darah, tubuh sejati mata air kuning, dan tubuh sejati hukuman guntur tidak jauh dari kondisi sempurna. Yang kurang darinya sekarang hanyalah tubuh sejati bumi dan tubuh sejati air. Setelah menyatu dengan sejumlah besar tubuh sejati bumi, luas permukaan bumi yang memadamkan menjadi lebih dari dua kali lipat, dan kemampuan tubuh sejati bumi juga mengalami peningkatan besar. Sayangnya, Su Fang belum bisa menemukan metode kultivasi untuk mengolah tubuh sejati bumi. Ukuran pohon dunia tidak banyak berubah, tetapi jumlah total kekuatan dunia yin dan yang yang terkandung dalam pohon dunia meningkat lebih dari dua kali lipat. Seluruh pohon dunia memancarkan aura ilahi, dan berkilau dengan pancaran cahaya ilahi. Dengan kekuatan dan alamnya mencapai tingkat baru, kemajuan Su Fang ke alam dao tingkat menengah secara alami adalah hal yang biasa. Su Fang mengembangkan dao surgawi misterius yang tak tertandingi. Pada saat ini, dia telah mengambil langkah maju yang besar dalam budidaya dao agung. Hal ini menyebabkan dao surgawi beresonansi dengannya, menyebabkan pertanda surgawi muncul. Namun, Su Fang telah tenggelam dalam kultivasi pada saat itu, jadi dia tidak tahu apa yang terjadi di dunia luar. Dia masih agak jauh dari menerobos ke yang meridian ke-49. Ketika transformasi sembilan yang sembilan mencapai transformasi kelima, kelahiran setiap yang meridian menjadi sangat sulit. Objek dan kekuatan roh dunia besar sudah sangat sulit untuk digunakan, dan itu juga membutuhkan pertemuan dan peluang yang tidak disengaja. Tubuh roh primordial kedua masih menyatu dengan mayat lima budak pertempuran dewa iblis lainnya. Setelah berhasil, kekuatan roh primordial kedua akan mengalami transformasi besar lainnya. Yang mulia iblis dewa barbar, iblis besar kuno, telah membakar ki iblis dan kekuatan hidupnya saat bertarung melawan penguasa alam iblis. Dia telah kehilangan kekuatan dan vitalitasnya, dan akan sulit baginya untuk pulih dalam waktu singkat. Anak buah APNB lainnya juga mengalami transformasi signifikan. Feng Ling dan Tuoyu telah berhasil maju ke alam dao. Dari seribu ahli yang bergabung dengan Su Fang pada saat yang sama, hanya sepertiga yang tersisa. Setelah baptisan perang dan akumulasi 50 tahun, kekuatan mereka jauh dari sebelumnya. Bai Ling dan Yu Miaomei juga mengalami kemajuan pesat. Bai Ling memiliki warisan dari Chaotic Heaven Monarch. Meskipun kecepatan kultifasinya dibalik oleh Su Fang, dia masih sangat cepat. Namun, dibandingkan dengan Yu Miaomei, Su Fang dan Bai Ling jauh lebih rendah. Gadis ini adalah roh primordial dari 10.000 manifestasi Dharma Surgawi. Dia adalah keajaiban alami yang mengembangkan wawasan etiril sejati. Pemahamannya saat ini tentang wawasan sejati etiril jauh dibawah pemahaman Su Fang, apalagi membimbingnya dalam kultifasinya. Su Fang memperkirakan tidak akan lama lagi Yu Miaomei dapat memahami kemampuan baru dari etiril true record. Sudah waktunya mengembalikan Su Ansin. Memikirkan peri Su Ansin, hati Su Fang dipenuhi kerinduan. Namun, ketika dia memikirkan bagaimana peri Su Ansin dibawa secara paksa oleh peri Frozen Dream, mata Su Fang memancarkan sedikit rasa dingin. Peri mimpi beku, bahkan dalam mimpimu, kamu tidak akan pernah membayangkan bahwa aku, Su Fang, akan tumbuh hingga aku dapat dengan mudah membunuhmu dalam waktu seribu tahun, bukan? Kekuatan peri Frozen Dream saat itu hanya berada di alam Dao tingkat menengah. Namun, dia memiliki alat dewa cermin es, jadi kekuatannya sebanding dengan ahli Dao Rilem tingkat tinggi. Dan dengan kekuatan Su Fang saat ini, dia bahkan bisa bersaing dengan pembangkit tenaga listrik Dao Rilem tingkat tinggi. Dia bahkan bisa membunuh satu, jadi apa yang dimaksud dengan Fairy Frozen Dream? Membawa kembali peri Su Ansin adalah masalah besar. Su Fang melanjutkan pengasingan di guanya selama setengah tahun. Tanpa menunggu budidayanya benar-benar stabil, dia memutuskan untuk berangkat ke tempat pengasingan Fairy Frozen Dream. Su Fang keluar dari guanya dan memberitahu Yang Mulia Abadi Ji Hong tentang keberadaannya. Kemudian, dia meninggalkan Yang Mulia Abadi Ji Hong, tiba di Bright Sky City, dan memasuki Great Star Hall. Ketika Su Fang keluar, sebuah slip diok muncul di tangannya. Slip diok berisi semua informasi yang dia peroleh dari Great Star Hall mengenai Fairy Frozen Dream. Sepertinya mimpi peri beku ini tidak sesederhana yang kukira. Su Fang mengerutkan kening. Tidak banyak informasi tentang Fairy Frozen Dream dari Great Star Hall. Peri Frozen Dream hidup dalam pengasingan di gurun yang disebut Ice Dream Deep Sky. Itu terletak di tepi sentral Immortal Domain. Meskipun perjalanannya jauh dan ada banyak bahaya untuk memasuki langit mendalam mimpi es, ini bukan apa-apa bagi Su Fang. Aula Grand Star tidak memiliki catatan apapun tentang asal-usul dan pengalaman hidup Lady Frozen Dream, jadi itu sangat misterius. Hanya disebutkan secara samar bahwa kekuatan sejati Lady Frozen Dream bukanlah apa yang dunia luar ketahui. Bahkan leluhur Grand Star yang misterius dari Aula Grand Star agak takut pada Lady Frozen Dream. Tidak peduli apa asal-usul atau kekuatan peri beku mimpi, aku tidak akan membiarkan siapapun yang berani memendam niat jahat terhadap Swan Sin pergi, bahkan jika mereka adalah dewa dari berbagai dunia. Mata Su Fang bersinar dengan kekejaman dan ketegasan. Sebelum pertempuran terakhir antara makhluk abadi dan iblis, Master Sekte Cakrawala Cerah Amanat Surga berjanji untuk mengirim ahli ke peri beku mimpi setelah pertempuran untuk membawa kembali Swan Sin. Pada saat ini, Su Fang tidak memiliki kesan yang baik sedikitpun terhadap Sekte Cakrawala Cerah Amanat Surga dan tidak merasa ingin bertemu dengan Master Sekte tersebut. Dia diam-diam meninggalkan Sekte itu sendirian. Agar tidak menimbulkan masalah yang tidak perlu, Su Fang menggunakan kemampuan tahap kesempurnaan hebatnya untuk mengubah penampilannya. Setelah meninggalkan Sekte Cakrawala Cerah Amanat Surga, Su Fang menggunakan susunan spasial dan melakukan beberapa teleportasi untuk meninggalkan lingkup pengaruh Sekte Cakrawala Cerah Amanat Surga dan tiba di wilayah abadi. Perjalanan itu ternyata sangat damai. Mereka tidak bertemu setan apapun, juga tidak bertemu pembangkit tenaga listrik yang dibangkitkan. Namun, perang besar antara makhluk abadi dan iblis membawa kerugian besar bagi dunia dao yang abadi. Tidak hanya iblis yang menduduki lebih dari selusin wilayah abadi, wilayah abadi lainnya juga berada dalam keadaan hancur karena perang. Domain Abadi Tumpahan Langit Su Fang tiba di Domain Abadi dan melihat nama Domain Abadi di peta yang diberikan kepadanya oleh Great Star Hall. Dunia Abadi Evolusi Surgawi Sky Spill Immortal Domain adalah domain abadi yang sangat biasa di dunia luar. Namun, Sky Spill Immortal Domain telah menghasilkan sosok hebat yang dengan tulus dikagumi Su Fang. Orang Tua Abadi, Tian Ji Sky Spill Immortal Domain adalah kampung halaman dari orang tua abadi Tian Ji. Meskipun dia meninggalkan Sky Spill Immortal Domain setelah menjadi pembangkit tenaga listrik setengah dewa, keberadaannya membuat Sky Spill Immortal Domain terkenal di dunia luar. Sejak saya datang ke kampung halaman patua senior Tian Ji, saya harus memberikan penghormatan kepada bekas kediaman budidayanya, apapun yang terjadi. Memikirkan orang tua abadi Tian Ji, Su Fang merasakan ledakan kesedihan di hatinya. Hah, gelombang! Su Fang menerobos langit. Ketika dia muncul, dia sudah berada di kedalaman Sky Spill Immortal Domain. Weng-weng-weng-weng Menggunakan kemampuan alamnya yang sempurna dan teknik penyusutan kehidupan, Su Fang segera merasakan kehadiran yang sangat familiar di pegunungan di kedalaman Sky Spill Immortal Domain. Bagaimana Star Herding Peak bisa datang ke sini? Tempat budidaya orang tua abadi Tian Ji bukan di domain abadi tumpahan langit, tetapi puncak penggembala bintang muncul di sini, yang membuat Su Fang sangat terkejut. 1645 Jauh di dalam surga, dunia abadi tumpahan adalah puncak gunung. Itu tidak terlalu tinggi tetapi penuh dengan energi roh dan diselimuti kabut abadi sepanjang tahun, memberikan perasaan misterius. Ketika para penggarap dunia abadi tumpahan surga melewati pegunungan ini, mereka akan sampai di kaki gunung dan bersujud dengan hormat. Setiap hari, akan ada ratusan penggarap yang duduk bersila di bawah tembok gunung mulus di kaki gunung sambil mengamati mural di dinding. Tentu saja, ini bukan mural biasa. Mereka ditinggalkan oleh orang tua nasib abadi setelah dia mencapai puncak alam dao dengan kemampuan tertinggi. Dikatakan bahwa orang tua nasib abadi memperoleh solusi mistik tumpahan surga dan memahami rahasia grandao surga darinya. Beginilah cara dia menjadi eksistensi tertinggi di dunia besar. Meskipun mural di dinding gunung hanya diciptakan oleh kemampuan ilahi penatua abadi Tianji dan bukan solusi evolusi surga yang sebenarnya, bagi para penggarap alam dao, bahkan jika mereka dapat memahami sedikit demi sedikit, itu tetap akan sangat bermanfaat. Adapun para kultifator di bawah alam dao, mereka bahkan tidak berani melirik pengurai misteri ramalan surga. Jika tidak, akan mudah bagi mereka untuk tenggelam dalam ramalan dao agung surga yang misterius dan tidak dapat melepaskan diri. Mereka bahkan mungkin mendapat serangan balik dari dao surgawi karena budidaya mereka yang tidak memadai. Di puncak gunung, ada sebuah gubuk rumput dengan makam di sebelahnya. Sepertinya itu baru dibangun belum lama ini. Nama di Batu Nisan itu adalah orang tua nasib abadi. Pada saat ini, Mu Xing Feng, mengenakan pakaian berkabung, duduk bersila di depan makam. Dua sosok berdiri anggun di belakangnya. Salah satunya adalah seorang lelaki tua berhidung bengkok. Matanya sangat tajam dan auranya sangat halus. Dia memberikan perasaan yang tak terduga dan luas. Dia adalah seorang ahli tak tertandingi di puncak dao rilem tingkat tinggi. Orang tua itu sepertinya menyatu dengan langit dan bumi. Dia memiliki aura unik seorang kultifator dari Sekte Cakrawala Cerah Amanat Surga. Mengingat kekuatan orang ini, statusnya di Sekte Tian Ming Hao Chang bahkan lebih tinggi daripada tetua pertama. Dia adalah seorang tetua tertinggi. Dia tidak berpartisipasi dalam perang besar antara makhluk abadi dan iblis dan tetap tinggal di sana untuk menjaga Sekte Hao Chang Amanat Surgawi. Orang lain juga merupakan ahli dari Sekte Hao Chang Amanat Surga. Namun, basis budidayanya jauh lebih rendah, hanya di alam dao tingkat menengah. Dia adalah Yang Mulia Abadi Yang Jue. Yang Mulia Abadi Yang Jue berkata, puncak penggembala bintang, Guru Yi Yang adalah seorang guru dao dan penatua tertinggi dari Sekte Hao Chang Amanat Surgawi. Dia memiliki status yang mulia dan dia datang ke dunia abadi evolusi langit untuk memberi penghormatan kepada senior Tian Ji. Sebagai satu-satunya murid senior Tian Ji, bagaimana kamu bisa mengabaikan Dao Master Yi Yang? Mu Xing Feng berhenti sejenak dan berkata dengan acu-ta-acu tanpa menoleh, memberi penghormatan kepada Sizun itu palsu. Yang sebenarnya adalah mendapatkan Tian Yan Suan Jie. Alis Yi Yang Holy Man berkerut saat tatapan tajamnya melintas. Wajah Yang Mulia Abadi Yang Jue tiba-tiba menjadi gelap dan dia berteriak dengan dingin. Mu Xing Feng, kamu benar-benar muda dan sombong. Kamu tidak tahu betapa besarnya langit dan bumi. Beraninya kamu berbicara dengan orang suci Yi yang dengan nada seperti itu. Orang suci Yi yang berkata dengan lemah, Tian Yan Suan Jie dari senior Tian Ji adalah teknik tingkat dewa. Ini tidak dapat diduga, bagaimana seorang kultifator biasa dapat membongkarnya. Senior Tian Ji jatuh cinta pada alam Dao Abadi dan saya sangat menghormatinya. Mengapa saya menginginkan tekniknya? Saya hanya ingin meminjam Tian Yan Suan Jie untuk mempelajarinya. Saya akan mengembalikannya kepada Anda dalam beberapa hari. Hef, gelombang. Mu Xing Feng mendengus sambil tertawa. Lalu dia berkata, Ketika Dao Master berkata kamu ingin meminjam, kamu harus meminjam tetapi tidak mengembalikannya, bukan? Mata dalam orang suci Yi yang memancarkan rasa dingin dan dia mengancam, ada banyak orang yang mendambakan Tian Yan Suan Jie. Ketika saatnya tiba, kamu tidak hanya tidak akan bisa mempertahankan Tian Yan Suan Jie, kamu bahkan akan menjadi terbunuh. Untuk melestarikan warisan terakhir dari imortal Tian Ji dan demi keselamatan Anda sendiri, saya harus mendapatkan Tian Yan Suan Jie apapun yang terjadi. Segera setelah dia selesai berbicara. Orang suci Yi yang melepaskan aura yang selalu berubah yang menyelimuti puncak penggembala bintang. Energi spiritual alami langit dan bumi dengan cepat terkondensasi menjadi sangkar tak kasat mata, membelenggu puncak penggembala bintang. Guru abadi yang juai berkata dengan muram, Mu Xing Feng, aku menyarankanmu untuk mengetahui apa yang baik untukmu. Tian Ji abadi telah jatuh dan tidak ada lagi yang melindungimu. Jika kamu masih sombong seperti sebelumnya, kamu tidak akan melakukannya. Berada jauh dari kematian. Ambil inisiatif untuk menyerahkan Tian Yan Suan Jie dan orang suci Yi yang secara alami akan melindungi keselamatan Anda di masa depan. Dengan cara ini, Anda akan mendapatkan yang terbaik dari kedua dunia. Mengapa kamu tidak melakukannya? Karena kamu tidak bisa mendapatkannya secara kebetulan, kamu mengubahnya menjadi perampokan. Mu Xing Feng tertawa dingin, Meskipun guru telah jatuh, tidak ada seorang pun yang melindungiku. Orang seperti apa guru itu? Dia tidak pernah melakukan kesalahan dalam ramalannya. Sebelum dia jatuh, dia sudah menemukan pendukung besar untuk saya. Kalian berdua bertindak terlalu jauh. Apakah kamu tidak takut dibunuh? Orang suci Yi yang dan guru abadi Yang Jue sama-sama tercengang. Kemudian, mereka mencibir dengan nada menghina di saat yang bersamaan. Guru abadi Yang Jue berkata, orang suci guru Yi yang adalah tokoh dikdaya puncak di dunia besar. Terlebih lagi, dia adalah tetua tertinggi dari Sekte Tian Ming Hao Chang. Bahkan guru sekte pun bersikap sopan kepadanya. Di seluruh dunia besar, selain penatua tertinggi dari Sekte Tian Ming Hao Chang, siapa lagi yang lebih kuat dari guru Yi Yang Jue? Mu Xing Feng, kamu sebenarnya menggunakan apa yang disebut pendukungmu untuk menakuti Tuan Yi Yang Jue? Bukankah itu menggelikan? Mu Xing Feng tertawa bangga dan berkata perlahan, pendukung yang guru temukan untukku bernama Su Fang. Aku ingin tahu apakah dia lebih kuat dari orang suci Yi Yang. Su Fang. Mendengar nama ini, Yang Mulia Abadi Yang Jue merasa seolah-olah seseorang telah menikam dadanya dengan kejam. Seluruh tubuhnya menegang. Cahaya ilahi Yi Yang Holy Man juga berubah seketika, dan ekspresi ketakutan muncul di matanya. Su Fang masih seorang daois dari Sekte Hao Chang nasib surgawi. Statusnya di Sekte itu setara dengan penatua agung. Namun, di depan penatua tertinggi, Yi Yang, dia masih kurang. Namun, setelah perang besar antara makhluk abadi dan iblis, reputasi Su Fang di Sekte Tian Ming Hao Chang dan bahkan seluruh dunia dao abadi meningkat ke tingkat yang tidak dapat ditandingi oleh siapapun di dunia besar. Bahkan seorang pesilat setengah dewa seperti tetua tertinggi dari Sekte Tian Ming Hao Chang tidak dapat mencapai ketinggian seperti itu. Pada saat ini, Su Fang adalah pemimpin spiritual absolut dari dunia dao abadi. Dengan sebuah perintah, entah berapa banyak petani yang akan merespon dan mati untuknya. Pengaruh dan kekuatan penggalangan semacam ini tidak ditekan dengan kekuatan besar. Sebaliknya, itu ditukar dengan Su Fang yang mengorbankan segalanya untuk menyelamatkan dunia dao yang abadi. Itu sudah berubah menjadi semacam keyakinan yang tak seorang pun bisa goyah. Menyinggung Su Fang sama saja dengan menjadi musuh seluruh dunia dao abadi. Belum lagi orang Su Ciyi Yang dan penatua tertinggi dari Sekte Tian Ming Hao Chang, bahkan penatua tertinggi harus mempertimbangkannya dengan cermat. Su Fang, terus. Orang Su Ciyi Yang mendengus dingin dan berkata dengan dingin, tidak peduli seberapa hebat reputasinya, dia tetaplah murid dari Sekte Tian Ming Hao Chang. Beraninya dia menyinggung atasannya dan ikut campur dalam urusanku. Guru abadi Yang Jue berkata dengan nada menghina, Su Fang. Dia berulang kali melanggar tabu Sekte dan memamerkan kemampuannya. Dia bahkan menyinggung dewa. Dalam waktu kurang dari seratus tahun, dia akan mati sebelum waktunya. Anda benar-benar ingin dia menjadi pendukung Anda. Lelucon yang luar biasa. Sekte Tian Ming Hao Chang, menambah hinaan pada lukanya. Sungguh tercelah. Lebih dari sepuluh petani bergegas keluar dari istana di puncak gunung. Beberapa dari kultifator ini adalah keturunan Master Abadi Tian Ji. Beberapa di antaranya adalah muridnya. Orang-orang ini tidak terlalu kuat. Murid terkuat hanya berada di tahap awal alam dao. Mu Sing Feng tahu bahwa orang Suci Yi Yang dan Guru Abadi Yang Jue tidak memiliki niat baik ketika mereka datang ke dunia abadi Tumpahan Langit. Oleh karena itu, dia membiarkan keturunan dan murid Guru Abadi Tian Ji bersembunyi di istana sementara dia berurusan dengan mereka sendirian. Dia tidak berpikir bahwa orang Suci Yi Yang dan Guru Abadi Yang Jue akan begitu tidak tahu malu. Guru Abadi Tian Ji tewas dalam pertempuran demi Dao Abadi. Mereka berdua ingin mengambil keuntungan dari situasi ini dan mencuri penjelasan Guru Abadi Tumpahan Langit Yang Jue. Keturunan Tetua Abadi Tian Ji dan murid terdaftarnya tidak bisa lagi menahan diri dan bergegas keluar dengan ceroboh. Kamu berani menghinaku, orang Suci Yi yang mengangkat alisnya. Menyinggung orang Suci adalah kejahatan yang bisa dihukum mati. Untuk menghormati Guru Abadi Tian Ji, Anda dapat terhindar dari kematian. Namun, Anda tidak bisa lepas dari hukuman. Tuan Abadi Yang Jue berkata dengan dingin. Setelah dia membentuk segel, dia melambaikan tangannya dan aura dewa dengan aura kematian muncul. Itu turun dan menyelimuti tubuh para penggarap. Dao besar penyakit dari Guru Abadi Yang Jue mengandung kekuatan mengerikan yang dapat menghancurkan kekuatan hidup tubuh. Kekuatan hidup para kultifator menurun dengan cepat seolah-olah mereka menderita penyakit serius. Keturunan dan murid Guru Abadi Tian Ji berjuang dalam kesakitan. Mu Xing Feng sangat marah. Matanya terbakar amarah saat dia meraung, tubuh Guru bahkan belum menjadi dingin dan kamu berani menyerang keturunannya. Apakah kamu tidak takut dihukum oleh surga? Orang Suci Yi yang berkata dengan suara penuh dengan niat membunuh, serahkan penjelasan Guru Abadi Tumpahan Langit Yang Jue. Kalau tidak, aku akan menekanmu. Jika Su Fang berani ikut campur, aku akan menekannya juga. Tiba-tiba gelombang. Sebuah suara dingin terdengar dari kehampaan, Begitukah? Kalau begitu aku akan ikut campur. Mari kita lihat bagaimana kalian berdua dari sekte Hao Chang Nasib Surgawi akan menekan Su Fang. Sesosok perlahan muncul di langit di atas puncak gunung. Mendengar suara yang familiar dan melihat wajah yang familiar, serta tatapan yang menusuk tulang, Guru Abadi Yang Jue merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gudang es. Seluruh tubuhnya mengeluarkan hawa dingin. Aura ilahi yang membelenggu keturunan dan murid Guru Abadi Tian Ji juga menghilang seketika. Su Fang. Mata orang Suci Yi yang bersinar terang sebelum dia kembali tenang dan berkata, Yang Jue, denganku di sini, menurutmu Su Fang bisa memakanmu. Saudara Su Fang. Mu Xing Feng mengangguk ke arah Su Fang. Saudaramu. Su Fang terbang melintasi langit dan mendarat di puncak gunung. Dia mengangguk ke arah Mu Xing Feng dan melepaskan aura ilahi dunia yin dan yang tanpa jejak, mematahkan belenggu di sekitar Mu Xing Feng. Jejak keterkejutan muncul di mata Yi Yang Holy Man. Belenggu yang dia ciptakan secara pribadi sulit dipatahkan bahkan oleh ahli alam dao tingkat tinggi, tetapi mereka dengan mudah dipatahkan oleh Su Fang. Pada saat ini, orang Suci Yi yang menyadari bahwa Su Fang, pahlawan takdir surgawi yang menyelamatkan dunia dao abadi, bukan hanya sekedar bualan. Mau tak mau dia merasa takut terhadap Su Fang. Rahasia surgawi senior. Su Fang memandangi makam imortal Tianji, lalu membungkuk dalam-dalam tiga kali kekuburan dengan tulus. Yang Jue, ayo pergi. Orang Suci Yi yang membawa guru abadi Yang Jue dan hendak meninggalkan puncak gunung. Apakah aku mengisinkanmu pergi? Su Fang bahkan tidak menoleh saat dia berbicara dengan suara yang agung. 1646. Suara dominan Su Fang mengejutkan orang Suci Yi yang dan guru abadi Yang Jue. Yang mulia abadi Yang Jue berteriak dengan dingin, yang mulia Yi yang dao adalah penatua tertinggi dari sekte Hao Chang Amanat surgawi. Mengapa dia memerlukan izin Su Fang untuk pergi kemanapun? Su Fang, kamu benar-benar sombong sampai ekstrim. Su Fang berkata dengan dingin, jika itu adalah tempat lain, aku, Su Fang, tidak akan peduli bahkan jika dao master ingin pergi ke surga atau ke neraka. Di depan makam senior Tianji, saya harus menjaganya. Melihat Su Fang membelanya, semangat Mu Xing Feng terangkat. Dia memandang Su Fang dengan mata penuh rasa terima kasih. Kepribadian Mu Xing Feng adalah penyendiri dan arogan. Ketika penatua abadi Tianji masih hidup, bukan saja orang lain tidak peduli dengan kesombongannya, mereka bahkan memperlakukannya dengan hormat dan memujinya setinggi langit. Kini setelah tetua surgawi takdir surgawi telah jatuh, puncak penggembala bintang telah kehilangan pendukungnya yang kuat dan merasakan dunia yang berubah-ubah. Hari ini, mereka bahkan diintimidasi oleh orang suciyi yang di depan makam tetua surgawi takdir surgawi. Mereka bahkan hampir tidak bisa melindungi Xuanjie dari takdir surgawi. Pada saat ini, Su Fang muncul tepat waktu dan tidak ragu-ragu untuk menyinggung perasaan besar dari sekte Hao Chang amanat surga. Tentu saja, Mu Xing Feng sangat berterima kasih. Ketika seseorang kaya, orang lain akan memberimu segunung emas. Anda tidak akan merasakan apapun. Tetapi ketika Anda berada dalam kesulitan, bahkan jika Anda diberi sedotan, itu akan sangat berharga. Su Fang, dia adalah Su Fang. Keturunan penatua abadi Tianji dan murid terdaftar semuanya sangat bersemangat ketika mereka mengetahui identitas Su Fang. Pendeta abadi yang juai berteriak, Su Fang, jangan lupa identitasmu. Kamu masih seorang murid dao dari sekte Hao Chang amanat surga. Mereka hanyalah orang luar. Apakah Anda bersedia menyinggung Yi yang demi orang luar ini? Orang luar. Mata Su Fang yang dalam memancarkan rasa dingin. Ramalan senior menyelamatkan hidupku, dan seluruh alam dao abadi terselamatkan karena dia. Bagiku, Ramalan senior tidak berbeda dengan orang tuaku. Bagaimana dia bisa dianggap orang luar? Meskipun kalian berdua dapat dianggap sebagai seniorku dari sekte yang sama, perilaku kalian sangat tercela dan tidak tahu malu. Kualifikasi apa yang kalian miliki untuk berada di pihak Su Fang? Tubuh senior Tianji bahkan belum menjadi dingin. Di depan makamnya, kamu sebenarnya ingin merebut solusi Ramalan surga dari murid satu-satunya. Sekarang, kamu sebenarnya ingin menepuk pantatmu dan pergi. Bagaimana bisa ada hal seperti itu? Hal yang baik di dunia ini. Suara Su Fang seperti pedang tajam, tajam dan dingin, agresif dan mendominasi. Pendeta abadi Yang Jue sangat marah. Yi Yang Jue melambaikan tangannya dan berkata, Dao murid Su Fang benar. Aku yang salah dulu. Su Fang tercengang. Yi Yang Jue ini memang hantu tua yang telah hidup puluhan juta tahun. Dia mampu melepaskan banyak hal. Dia bukan orang yang sederhana. Yi Yang Jue menangkupkan tinjunya ke arah puncak penggembala bintang dan berkata dengan suara rendah, Perilakuku kali ini sangat tidak pantas. Ada kesalahpahaman. Mohon maafkan aku dan jangan dimasukkan ke dalam hati. Kemudian, Yi Yang Jue tampak menyesal dan berkata, Yang Jue baru saja melukai seseorang. Saya bersedia mengambil 10 ribu pil esensi dewa sebagai kompensasi. Saya juga berjanji kepada Anda bahwa jika ada yang berani menyakiti dunia abadi ramalan surga di dunia. Masa depan, aku akan menjadi orang pertama yang membunuh mereka. Apa pendapat Anda tentang ketulusan saya? Sikap Yi Yang Jue membuat Star Herding pik ragu. Yi Yang Jue bukanlah orang biasa. Dia adalah penatua tertinggi dari Sekte Tian Ming Hao Chang. Dia jelas merupakan eksistensi teratas di dunia luar. Jika mereka benar-benar bermusuhan dengannya, Itu tidak akan baik bagi puncak penggembala bintang atau bahkan seluruh dunia abadi ramalan surga. Keturunan dan murid dari guru abadi Tian Ji semuanya sangat gembira. Kematian guru abadi Tian Ji bagaikan runtuhnya langit bagi mereka. Mereka juga diperlakukan dengan dingin oleh orang lain. Sekarang, seorang ahli puncak Daorilem benar-benar menundukkan kepalanya kepada mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak gembira? Tiba-tiba gelombang. Su Fang berkata dengan dingin, itu masih jauh dari cukup. Anda mencoba mengambil guru abadi ramalan surga Tian Ji dan melukainya. Hanya beberapa kata permintaan maaf, beberapa pil esensi dewa, dan beberapa janji kosong. Anda ingin membiarkan masalah ini berlalu. Ide Dao Master Tian Ji sangat bagus. Yang Jue mengangkat alisnya, Dao murid Su Fang, apa yang kamu inginkan? Su Fang berkata dengan acu tak acu, Master Dao Tian Ji berlutut di depan makam Master Abadi Tian Ji selama tiga hari dan menulis surat permintaan maaf untuk disebarkan ke seluruh dunia luar. Ada pun Yang Jue, Yang melukainya. Dia menghancurkan jalur daunnya sendiri. Su Fang yang mendominasi. Mata Star Herding Peak dipenuhi dengan keterkejutan. Dia segera memahami niat Su Fang dan hatinya dipenuhi rasa terima kasih. Yi Yang Jue bahkan rela memanfaatkan rumah yang terbakar. Bagaimana permintaan maaf dan janjinya bisa ditanggapi dengan serius? Begitu Su Fang meninggalkan dunia abadi ramalan surga, Yi Yang Jue pasti akan kembali. Pada saat itu, guru abadi ramalan surga Tian Ji tidak hanya tidak dapat mempertahankan hidupnya, puncak penggembala bintang juga akan berada dalam bahaya. Su Fang sangat mendominasi. Dia tidak hanya ingin menghancurkan reputasi Yi Yang Jue dan melumpuhkan guru abadi Yang Jue, dia juga ingin menggunakan masalah ini untuk memberitahu seluruh dunia luar bahwa siapapun yang berani menyentuh keturunan guru abadi Tian Ji harus menghadapi kemarahan Su Fang. Dari Guntur. Su Fang bahkan tidak melepaskan sosok tiada taraf seperti Yi Yang Jue. Siapa yang berani memiliki gagasan tentang guru abadi ramalan surga Tian Ji di masa depan? Keturunan guru abadi Tian Ji dan murid-muridnya terkejut dengan tindakan mendominasi Su Fang. Mereka sudah merasa bangga bisa membuat Yi Yang Jue menundukkan kepala. Su Fang sebenarnya ingin menghancurkan reputasi Yi Yang Jue. Seberapa mendominasikah hal ini? Meskipun mereka terkejut, orang-orang ini merasa sangat senang. Guru abadi Yang Jue berseru, Su Fang, jangan melangkah terlalu jauh. Su Fang mencibir, bukankah kamu sangat bangga dan sombong ketika kamu menindas orang lain tadi? Jika itu kamu yang sekarang, mengapa kamu merasa sulit untuk menerimanya? Mereka yang mempermalukan orang lain akan dipermalukan oleh orang lain. Tidakkah Anda memahami prinsip ini? Aku akan pergi sekarang. Mari kita lihat apa yang bisa kamu lakukan padaku. Guru abadi Yang Jue tiba-tiba mengeluarkan aura mematikan yang menyapu sekeliling. Sosoknya bersinar dan sembilan master abadi Yang Jue yang identik melarikan diri ke arah yang berbeda. APNB secara bersamaan. Yi Yang Jue juga tiba-tiba mulai bergerak. Targetnya bukanlah Su Fang melainkan Mu Xing Feng. Dia mengatupkan kedua tangannya dan tiba-tiba memisahkannya. Sebuah suan guang, yang ilusi dan nyata, berubah menjadi rantai putih dan mengunci Mu Xing Feng dengan kuat. Kemudian, dengan cepat berubah menjadi ketiadaan dan meresap ke dalam tubuh Mu Xing Feng untuk membelenggu Mu Xing Feng. Kerubah tua yang licik ini tahu bahwa Su Fang tidak mudah untuk dihadapi. Oleh karena itu, dia tidak memilih untuk menyerang Su Fang. Sebaliknya, dia memilih untuk menundukkan Mu Xing Feng. Dengan cara ini, Su Fang akan berhati-hati. Selama dia kembali ke sekte Tian Ming Hao Chang, apa yang bisa Su Fang lakukan padanya? Pada saat itu, solusi misteri amplifikasi surga juga akan jatuh ke tangannya. Bisa dikatakan dia membunuh dua burung dengan satu batu. Dao ilusi yang hebat. Mata Su Fang berkilat kaget saat melihat Abichna Yi Yang Jue. Abichna Yi Yang Jue sebenarnya adalah dao ilusi agung. Itu sangat mirip dengan pencerahan etiril. Ada ribuan grit dao. Ilusi juga merupakan dao hebat. Pencerahan etiril adalah salah satu dao besar ilusi. Intisari etiril adalah sesuatu yang datang dari ketiadaan, dari ketiadaan menuju kenyataan, dan dari kenyataan menuju ketiadaan. Ia bahkan bisa menciptakan materi dan bintang di kehampaan langit berbintang. Dibandingkan dengan pencerahan etiril, dao ilusi agung Yi Yang Jue jauh lebih pelit. Itu hanya bisa digunakan dalam serangan Abichna. Ada kesenjangan besar antara itu dan pencerahan etiril. Roh primordial kedua, aku akan menyerahkan Raja Abadi Yang Jue padamu. Sufang melepaskan monster Raja Abadi. Ia memasuki kehampaan dan mengejar Raja Abadi Yang Jue. Dengan kekuatan Roh Primordial kedua, berurusan dengan Raja Abadi Yang Jue seperti menggunakan pisau daging untuk membunuh seekor ayam. Tidak peduli betapa Abichna Raja Abadi Yang Jue yang menantang surga, akan sulit baginya untuk melarikan diri dari tangan Roh Primordial kedua. Sufang membentuk segel tangan dan mengaktifkan etiril miriat spell dao. Dengan menggunakan Abichna dunia, dia memutuskan rantai Abichna yang membelenggu musing Feng. Abichna dari pencerahan halus. Mata Yi Yang Jue dipenuhi dengan keterkejutan. Dia mengembangkan dao besar ilusi. Secara alami, dia tahu tentang pencerahan etiril dan guru spiritual etiril. Dia bahkan mengolahnya sejak lama. Namun, dia tidak mendapatkan apapun darinya. Oleh karena itu, dia berpikir bahwa pencerahan etiril yang diciptakan oleh guru spiritual etiril hanyalah sebuah lelucon. Belakangan, Yi Yang Jue juga mengetahui bahwa Sufang telah menguasai pencerahan etiril melalui saluran lain. Namun, dia masih ragu. Sekarang dia melihat Sufang menggunakan Abichna pencerahan halus dengan matanya sendiri dan Sufang dengan mudah menghilangkan Abichna miliknya, Yi Yang Jue tahu bahwa rumor itu benar. Tidak kusangka bahwa pencerahan etiril bisa begitu kuat ketika digunakan dengan kekuatan seorang kultifator dao rilem tahap awal. Tidak, kultifasi Sufang sebenarnya berada di dao rilem tahap pertengahan. Tanpa diduga menemukan tingkat kultifasi Sufang yang sebenarnya, orang Suci Yi yang sekali lagi terkejut. Selama kompetisi murid dao, Sufang hanya berada di alam Sein Imortal ke-9 dao. Hanya beberapa ratus tahun telah berlalu. Dia tidak hanya berhasil menembus alam dao, tetapi dia juga telah mencapai alam dao tingkat menengah. Seberapa mengerikankah ini? Anak ini terlalu menentang surga. Aku bisa berhubungan baik dengannya, atau setidaknya tidak menjadikannya musuhku. Atau, bunuh dia sebelum dia tumbuh dewasa. Bunuh Sufang saat itu juga. Bahkan penguasa alam iblis pun tidak dapat melakukannya. Yi Yang Jue, yang berada di puncak alam dao, seharusnya tidak memikirkannya. Semua orang di dunia tahu tentang perbuatan Sufang. Yi Yang Jue tidak terkecuali. Selama perang besar keabadian dan iblis, Sufang hanya berada di alam dao tahap awal. Sekarang dia telah mencapai dao rilem tahap menengah, seberapa kuat dia. Selain itu, avatar Sufang, yang dikembangkan dengan hati-hati oleh penguasa alam iblis sebagai budak perang dewa iblis, juga merupakan iblis besar kuno. Bagaimana Yi Yang Jue bisa melawannya? Yi Yang Jue menolak gagasan membunuh Sufang. Dia sangat ketakutan dan tidak bisa mengumpulkan semangat juang apapun. Sosoknya bersinar dan dia hendak melarikan diri ke dalam kehampaan. Kamu ingin pergi tanpa menulis surat permintaan maaf? Sufang mencibir dengan nada menghina. Dia menggunakan abicna alam primordial etiril dan melepaskan kekuatan dunia yin yang pada saat yang bersamaan. Dalam sekejap, kekosongan itu sepertinya telah memadat. Bahkan dengan kekuatan Yi Yang Jue, dia tidak dapat menghancurkan kehampaan dalam waktu singkat. Sufang, jangan melangkah terlalu jauh. Yi Yang Jue berteriak dengan marah. Kamu bisa menulis surat permintaan maaf dan berlutut di depan makam senior Tianji untuk meminta maaf, atau kamu bisa menghancurkan jalur dao kamu. Kamu punya dua pilihan, kamu bisa memilih satu. Sufang berkata dengan dominan dan kemudian melepaskan Yang Mulia Iblis Dewa Barbar. Meskipun kekuatan Yang Mulia Iblis Dewa Barbar rusak parah selama Perang Besar Dewa dan Iblis, dia masih merupakan master puncak kuno yang terkenal dari ras Iblis. Pencegahannya tidak biasa. Meskipun Yi Yang Jue terkejut dan marah, dia melepaskan ide untuk melarikan diri. Dia berteriak dengan marah, Sufang, orang macam apa saya ini? Jika saya menulis surat permintaan maaf, bagaimana saya bisa menghadapi orang lain di masa depan? Jika kamu memiliki kemampuan, kamu bisa melawanku sendirian. Jika kamu bisa menang, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau denganku. Mau mu. Sufang tersenyum dingin dan terbang ke langit. 1647. Yi Yang Dao Master terbang ke langit dan memandang Sufang dari jarak 100 mil. Keduanya muncul di langit dan langsung menarik perhatian para penggarap dunia abadi tumpahan langit yang sedang mempelajari solusi misterius dunia abadi tumpahan langit. Salah satu yang mulia abadi alam dao tahap awal terkejut ketika dia menyadari bahwa dia tidak dapat melihat melalui kultivasi guru Yi Yang Dao dan Sufang. Pada saat ini, Master Yi Yang Dao berteriak, Sufang, saya tidak ingin mempermasalahkan hal ini dan saya tidak ingin menjadi musuh Anda. Mengapa Anda harus begitu agresif? Biarkan aku pergi dan aku akan berhutang budi padamu. Bagaimana dengan itu? Jika kita tidak melewati dunia abadi tumpahan langit hari ini, apakah kamu akan melepaskan puncak penggembala bintang? Sufang tidak terguncang dan merespons dengan kuat. Bukan karena Sufang tidak kenal ampun, tapi Sufang tahu bahwa yang kuat memang sayang lemah di dunia besar dan dia tidak bisa berhati lembut. Selain itu, Master Yi Yang Dao dan Master Yang Jue Dao kali ini telah bertindak terlalu jauh dan menyentuh skala terbalik Sufang. Jika dia tidak memberi mereka pelajaran, akan sulit menghilangkan keserakahan di hati mereka. Kalau begitu, jangan salahkan aku karena tidak menunjukkan belas kasihan, kata guru Yi Yang Dao dengan muram. Dalam kemarahannya, ada tatapan kejam di matanya. Sufang, Sufang yang mana? Di dunia hebat, ada berapa banyak Sufang? Sufang benar-benar datang ke dunia abadi tumpahan langit. Senior Tianji menyelamatkan nyawa Sufang dan tuan mudamu berhubungan baik dengan Sufang. Apa yang aneh jika dia datang ke dunia abadi tumpahan langit? Siapa orang itu? Dia berani bertarung dengan Sufang. Apakah dia seorang kultifator setan? Anda benar-benar tidak tahu apa itu kematian? Ada banyak diskusi di bawah ini. Kata-kata mereka penuh rasa hormat kepada Sufang, tetapi mereka memperlakukan Yi Yang Dao Master sebagai orang lemah yang bisa dibantai Sufang. Dengan pendengaran Yi Yang Dao Master, dia secara alami mendengar diskusi di bawah ini dengan jelas. Dia sangat marah di dalam hatinya. Setelah orang Suci Yi yang membentuk segel, kekuatan suci yang halus dan selalu berubah dilepaskan. Dalam sekejap, itu menyelimuti area seluas 100 mil dan menyelimuti Sufang dalam kekuatan suci. Di wilayah ini, energi spiritual alam langit dan bumi, kekuatan dunia, dan bahkan hukum alam, menjadi tidak menentu dan tidak dapat diprediksi. Apa yang ilusi itu nyata? Apa yang nyata itu ilusi? Apa yang ilusi itu nyata? Apa yang ilusi itu ilusi? Banyak sekali perubahan. Orang Suci Yi yang membuat segel mantra yang menghancurkan bumi. Dalam sepersekian detik, seberkas sosok ilusi muncul dari kehampaan. Pertama, itu adalah siluet. Kemudian, mereka dengan cepat menjadi nyata dan berubah menjadi binatang yang hidup. Binatang buas ini bukan hanya untuk pertunjukan. Itu adalah keberadaan nyata. Bersama-sama, mereka mengeluarkan suara gemuruh yang menggemparkan dan berkumpul bersama. Seperti banjir gunung yang meledak, mereka bergegas menuju Sufang. Untuk dapat mengembangkan Dao Agung ilusi ke tingkat seperti itu dan menggunakannya dalam abicinanya, kekuatannya sangat menakutkan. Guru Yi yang Dao ini memang adalah penatua tertinggi dari sekte Tian Ming Hao Chang. Meskipun karakter Yi yang Dao master buruk, harus diakui bahwa kekuatannya tidak bisa diremehkan. Setelah mencapai alam Dao tingkat menengah, saya baru saja akan mencari lawan untuk mengujinya. Master Yi yang Dao ini tepat untuk saya latih. Mata Sufang bersinar dengan semangat juang. Dia mengaktifkan tubuh gayung emas tanpa bentuk, dan kulitnya langsung berubah menjadi warna tembaga kemasan. Bahkan otot dan tulangnya berubah menjadi logam. Kekuatan Dewa berelemen logam yang tajam dan sangat ganas dilepaskan. Kemudian, Sufang meledak dengan aura yang tak terhentikan dan menakjubkan, langsung membunuh gelombang binatang buas. Ledakan, 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 ledakan. Sufang melangkah maju selangkah demi selangkah. Kemanapun langkah kakinya lewat, suan guang yang berwarna perunggu tersapu. Debu di dalam kehampaan dengan cepat berubah menjadi partikel seperti bubuk. Setelah menggunakan kemampuan tubuh emas tak berbentuk, Sufang tidak hanya memiliki aura yang tak terkalahkan, tetapi juga kekuatan suci yang menakutkan yang dapat mengubah segalanya menjadi logam. Sufang seperti pedang tajam, merobek kekuatan ilahi guru Yi Yang Dao dan mencabik-cabik binatang buas itu. Sufang melepaskan kekuatan suci tipe logam yang aneh, menyebabkan binatang buas itu langsung berubah menjadi logam. Kemudian, Sufang menghancurkannya menjadi beberapa bagian. Namun, jumlah binatang buas yang dibentuk oleh Abichne Guru Yi Yang Dao terlalu banyak. Setelah dibunuh oleh Sufang, binatang buas baru terbentuk dalam sekejap. Hampir mustahil untuk membunuh mereka semua. Mari kita lihat seberapa kuat serangan paling kuat dari tubuh emas tak berwujud setelah matang. Sufang tiba-tiba bersiul tajam. Suaranya memiliki kemampuan penetrasi yang menakjubkan, menghancurkan semua binatang buas dalam radius 10 mil. Ruangan itu juga bergetar hebat. Kemudian, Sufang meledak dengan kekuatan suci tipe logam yang sangat tajam. Segala sesuatu di sekitarnya berubah menjadi logam. Bahkan energi dan hukum pun mengalami metalisasi. Yi Yang Dao Master pertama kali merasa gendang telinganya seolah-olah tertusuk oleh suara Sufang, dan ada rasa sakit yang menusuk. Kemudian, di bawah kekuatan suci tipe logam Sufang, Abichna dan bahkan tubuh fisiknya semuanya dipadatkan. Ada perasaan menjadi metalisasi. Kamu telah mengembangkan tubuh sejati tipe logam. Kamu memang luar biasa. Mata Guru Yi Yang Dao serius. Kemudian, Sufang membentuk serangkaian segel tangan. Materi dan debu di sekitarnya yang telah dibentuk logam oleh kekuatan ilahi dari elemen emas berputar di sekelilingnya, membentuk badai logam yang mengerikan. Dengan aura menakutkan yang bisa menghancurkan segalanya, ia menghantam manusia suci Yi Yang. Dimanapun badai melanda, binatang buas yang diciptakan oleh Guru Yi Yang Dao dengan Abichnanya, serta Abichnanya, dihancurkan lapis demi lapis. Ledakan, 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 ledakan. Yi Yang Dao Master menyalurkan grid Dao of the Void dan mengubah energi dan hukum ketiadaan menjadi keberadaan nyata. Itu bertabrakan dengan badai logam Sufang. Badai logam mendorong ke depan hingga jaraknya lebih dari 30 mil dari Yi Yang Dao Master. Itu hancur total dan tidak ada yang tersisa. Tubuh emas tak berbentuk Sufang telah matang dan kekuatannya cukup untuk melawan Dao Master tingkat tinggi biasa. Namun, itu jelas tidak cukup untuk berurusan dengan Dao Master yang tak tertandingi di puncak Dao Master tingkat tinggi. Sufang, jika hanya ini yang kamu punya, mau tak mau aku bertanya-tanya bagaimana kamu berhasil membalikkan keadaan dalam perang besar kaum abadi dan iblis. Orang suci Yi yang tertawa bangga dan sekali lagi mengeluarkan serangkaian segel Dharma. Kehampaan bergetar hebat dan serangkaian gunung yang mengjulang tinggi terkondensasi di dalam kekosongan. Menekan Sebanyak sembilan gunung, masing-masing berukuran 10 mil, melesat di depan Yi Yang Dao Master dan terbang di atas Sufang. Mereka dengan cepat mengubah posisi mereka dan mengatur diri mereka menjadi sebuah formasi. Dengan aura mengerikan yang bisa menekan langit dan bumi, mereka turun. Kekosongan itu hancur. Hukum alam runtuh. Langit runtuh dan bumi retak. Sufang sekecil semut di hadapan Abichina yang begitu menakjubkan. Saya tidak tahu apakah dao besar kekosongan guru Yi Yang Dao atau pencerahan etiril saya lebih kuat. Sufang hendak menyalurkan Abichina pencerahan halus. Tiba-tiba, suara Yu Miao Mei terdengar dari alam Zenlong di dalam tubuhnya. Tian Bao, biarkan aku mencobanya, oke. Sufang terkejut dan segera menjawab, kalau begitu aku akan membiarkanmu bermain. Sejak Yu Miao Mei mengikuti Sufang, dia tinggal di alam Zenlong sepanjang hari. Meskipun dia ditemani oleh Bai Ling, dia merasa sangat bosan. Bagaimanapun, dia masih remaja. Pada saat ini, dia sebenarnya bermaksud menggunakan Abichina pencerahan halus untuk melawan ahli tak tertandingi di puncak alam dao tingkat lanjut. Dia bermain agak terlalu besar. Sufang tentu saja tidak akan membiarkan Yu Miao Mei berhadapan langsung dengan guru Yi Yang Dao. Tingkat kultivasinya saat ini bahkan tidak berada di alam abadi mistik. Sufang memindahkan Yu Miao Mei ke pagoda 6 Jalan Suanhuang. Dengan bantuan harta ajaib kelahirannya, dia melepaskan Ki etiril Yu Miao Mei dan kekuatan pencerahan etiril melalui tubuh Sufang. Di saat yang sama, Sufang juga mengaktifkan pohon dunia dan melepaskan kekuatan dunia Yin Yang. Dia juga mengaktifkan etiril Ki miliknya sendiri. Jika tidak, tidak peduli seberapa dalam pemahaman Yu Miao Mei tentang pencerahan etiril, akan sulit baginya untuk melawan ahli tak tertandingi di puncak alam dao tingkat lanjut. Kekuatan Sufang memancar dan mengendalikan materi, energi, dan bahkan hukum di sekitarnya. Dao besar kehampaan dari Master Yi Yang Dao adalah menggunakan dao besar kekosongan dalam serangan abicina, sedangkan pencerahan etiril mengendalikan sebagian dari kehampaan. Perbedaan antara keduanya terlihat jelas. Selain itu, Sufang juga menggunakan kekuatan dunia Yin Yang, kekuatan setingkat dewa. Setelah Sufang melepaskan esensi sejati dari pencerahan halus, hal itu setara dengan merebut kendali atas langit dan bumi, menyebabkan abicina orang Suci Yi yang menjadi seperti air tanpa sumber. Kesembilan gunung yang diciptakan oleh abicina berguncang hebat dan menjadi buram. Aura menakutkannya juga berkurang lebih dari setengahnya. Boom-boom-boom. Tidak peduli bagaimana Yi Yang Dao Master diaktifkan, sembilan gunung itu bertahan selama lebih dari 20 napas waktu sebelum mereka runtuh satu demi satu dan berubah menjadi ketiadaan. Esensi sejati dari pencerahan etiril berada di atas jalan kekosongan besarku. Orang Suci Yi yang terkejut. Namun, mustahil baginya untuk mengaku kalah begitu saja. Jika Yi Yang Dao Master mengetahui bahwa orang yang mengaktifkan pencerahan etiril bukanlah Su Fang, melainkan seorang gadis kecil yang bahkan belum mencapai tahap keabadian mistik, dia mungkin akan sangat marah hingga dia akan muntah darah. Di saat berikutnya, Su Fang mengaktifkan bola pedang dan berteleportasi tiga kali berturut-turut dalam jarak seribu kaki dari Master Yi Yang Dao. Dao kekosongan dan realitas, hancurkan segala sesuatu. Yi Yang Dao Master tidak mengelak atau menghindar. Dia memisahkan telapak tangannya dan melepaskan suan guang. Itu membawa kekuatan ilahi yang kuat yang dapat menghancurkan segala sesuatu. Ia dapat menghancurkan materi, energi, dan abicna apapun yang ada dalam kenyataan menjadi ketiadaan. Ledakan Su Fang menyerap semua kekuatan di tubuhnya ke dalam pohon dunia. Kekuatan ilahi dunia Yin yang keluar dari tubuhnya dan mengubah dirinya menjadi dunia di luar langit dan bumi. Di dunia tempat Su Fang mengubah dirinya, kemauan dan kekuatannya adalah segalanya di dunia ini. Dia adalah penguasa mutlak dunia ini. Abicna Guru Yi Yang Dao meminjam kekuatan dan hukum langit dan bumi. Di dunia Su Fang, hal itu tidak dapat dilanjutkan. Lapis demi lapis, hancur dan akhirnya roboh. Di bawah kekuatan ilahi dunia Yin yang Su Fang, dunia itu tidak ada. 36 opencarian, setengah mengambang, sama dengan. Bahkan tubuh Yi Yang Dao Master pun dibelenggu. Sulit baginya untuk bergerak. Bahkan hubungannya dengan dunia nyata pun menjadi samar. Sulit baginya untuk mengeluarkan seluruh kekuatan abicnanya. Setelah maju ke alam Dao, Su Fang mengubah dirinya menjadi dunia. Kekuatannya sangat menakutkan. Ledakan, ledakan, ledakan. Su Fang maju selangkah dan meninju. Setiap pukulan mendarat dengan kokoh di dada Yi Yang Dao Master. Su Fang, beraninya kamu mempermalukanku seperti ini. Orang suci Yi yang mengeluarkan suara gemuruh yang menggelegar. Seorang ahli tak tertandingi di puncak alam Dao, puncak keberadaan di dunia besar, dipukuli seperti karung pasir manusia. Bisa dibayangkan kemarahan dan frustrasi di hati Guru Yi Yang Dao. 1648 Sial, dunia macam apa ini? Ini bukanlah inti dari langit dan bumi dan kekuatan bintang. Orang suci Yi yang terkejut. Setelah Su Fang naik ke alam Dao tingkat menengah, dunia yang dia ciptakan dengan tubuhnya sendiri adalah alam yang dia sentuh dengan bantuan dupa pencerahan bodi. Dunia Su Fang bukan lagi sekadar dunia kekuatan ilahi. Seperti langit dan bumi, ia memiliki kekuatan dan hukumnya sendiri. Area radiasinya masih hanya seribu kaki, tetapi lebih stabil dan kendali serta kendalinya terhadap dunia lebih kuat. Itu tidak lagi seperti sebelumnya, di mana seluruh kekuatannya akan habis setelah sepuluh napas. Dengan kekuatan orang suci Yi Yang, pemahamannya tentang Dao besar telah mencapai puncak dunia besar. Selanjutnya, dia mengembangkan Dao besar ilusi dan realitas. Penguasaannya atas kekuatan dunia juga telah mencapai puncak para penggarap dunia besar. Bahkan jika dia berada di tengah-tengah dunia seorang kultifator Dao Rilem tingkat lanjut, orang suci Yi yang masih bisa menggunakan kekuatannya dan menghancurkan dunia musuh. Namun, pada akhirnya, kekuatan orang suci Yi yang masih merupakan inti dari langit dan bumi serta kekuatan bintang-bintang. Dunia Sufang, sebaliknya, menggunakan Dao Agung Surga. Itu mengubah seluruh energi vital dan energinya menjadi dunia yang berada di luar dunia nyata. Di dunia Sufang, tidak ada tempat untuk mengekstraksi esensi dan tidak ada cara untuk meminjam kekuatan. Pemahaman orang suci Yi yang tentang hukum dan kendali atas kekuatan dunia juga tidak berguna. Meskipun orang suci Yi yang tidak kehilangan seluruh kekuatannya dalam waktu singkat, kekuatannya sangat berkurang. Meskipun dia tidak terluka para oleh puluhan pukulan Sufang, keterkejutan dan penghinaan di hatinya tak tertahankan. Ledakan, ledakan, ledakan. Yi yang menggunakan seluruh kekuatannya. Seperti yang diharapkan dari seorang kultifator Dao Rilem tingkat lanjut, dia akhirnya melepaskan diri dari belenggu dunia esensi dan melepaskan diri dari dunia Sufang. Namun, setelah dipukuli oleh Sufang, orang suci Yi yang tampak babak belur dan kelelahan. Napasnya kacau dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Hatinya dipenuhi amarah dan matanya memancarkan api amarah. Para penggarap alam abadi tumpahan langit semuanya tercengang. Ketenaran Sufang dan perbuatannya dalam perang besar keabadian dan iblis telah menyebar ke seluruh dunia. Namun, itu hanya rumor dan tidak dapat dihindari bahwa orang-orang akan mempertanyakannya. Menyaksikan Sufang mengalahkan seorang kultifator Dao Rilem tingkat lanjut merupakan pukulan besar bagi semua orang. Kekuatan Sufang meningkat adalah Su Sufang. Mu Xing Feng saat ini, yang ada hanya kekaguman. Su, Sufang adalah Mu Xing Feng. Orang suci Yi yang orang suci Yi yang adalah Yi, guru suci Yi yang. Dengan membalikkan tangan kanan Sufang, gulungan petir suanming muncul di tangannya, dan kekuatan ilahi yang dikaitkan dengan petir melonjak keluar. Pada saat ini, Sufang bagaikan dewa petir yang turun ke dunia besar, menyebabkan jantung orang suci Yi yang berdebar-debar. Ada juga perasaan menakutkan bahwa nasibnya terkunci. Guru suci Yi yang merasa sulit untuk melarikan diri. Ini, mungkinkah ini hukuman dari surga? Yi Yang Dao Master tiba-tiba teringat bahwa Hezun dihukum oleh surga karena dia mencoba mencari jiwa Sufang. Dia terkejut dan benar-benar putus asa untuk terus bertarung. Jika dia terus bertarung, dia takut akan mengulangi kesalahan Hezun. Aku, mengaku kalah. Meskipun guru suci Yi yang tidak mau, apa yang bisa dia lakukan? Pada akhirnya, dia melontarkan kata-kata ini dari sela-sela giginya. Sufang berkata, karena kamu mengaku kalah, segera penuhi janjimu. Tulis surat permintaan maaf dan berlutut di depan makam senior Tianji. Ini, orang suci Yi yang ragu-ragu. Dengan kekuatan dan statusnya, bagaimana dia bisa merendahkan dirinya untuk melakukan ini? Us, gelombang. Monster iblis abadi menerobos udara dan membawa Yang Jue yang abadi, yang seperti anjing mati. Roh primordialnya terluka para oleh roh primordial kedua dan dia telah kehilangan semua perlawanan. Hancurkan jindannya. Roh primordial kedua Sufang memerintahkan dengan suara penuh niat membunuh. Kenapa kita tidak membunuhnya saja? Kata roh primordial kedua dengan niat membunuh. Yang mulia abadi Yang Jue terkejut dan dia mengancam. Sufang, saya adalah pemimpin sekte Hao Chang Amanat Surga. Jika Anda berani menghancurkan jalur Dao saya, sekte saya tidak akan membiarkan Anda pergi. Bodoh. Roh primordial kedua mencibir. Dia membalik telapak tangan kanannya dan menempelkannya ke perut Yang Mulia Abadi Yang Jue. Kekuatan fusi iblis abadi melesat dan menembus dan Tian Yang Mulia Abadi Yang Jue, menghancurkan orus kornya. Yang Mulia Abadi Yang Jue berteriak putus asa dan kesakitan dan pingsan. Sufang yang mendominasi dan kejam. Yi Yang Dao Master menghirup udara dingin dan wajahnya menjadi pucat. Sufang memandang Yi Yang Dao Master dan berkata, Melihat bahwa kamu adalah senior sekte ini, aku akan meninggalkanmu sedikit wajah. Kamu tidak perlu berlutut dan memohon pengampunan. Namun, kamu harus menulis surat pengampunan dosa. Saya akan menulisnya. Yi Yang Dao Master mengertakan gigi dan mengeluarkan slip giok. Dia meninggalkan surat wasiatnya di slip giok dan melemparkannya ke Sufang. Sufang melepaskan surat wasiatnya dan mengamati slip giok itu. Ia menganggup puas dan berkata, ini bagus. Mengetahui kesalahanmu dan memperbaikinya adalah sikap seorang ahli dari sekte Hao Chang Amanat Surga. Yi Yang Dao Master sangat marah hingga tubuhnya gemetar. Dia mengertakan gigi dan berkata, Bolehkah aku pergi sekarang? Sufang mengubah topik pembicaraan dan berkata, Saya akan menyimpan slip giok ini untuk saat ini dan tidak akan mengumumkannya kepada dunia luar. Namun, jika seseorang ingin menyerang dunia abadi tumpahan langit di masa depan, saya akan segera menyebarkan batu giok ini ke seluruh dunia. Bagaimana jika ahli lain mempunyai rancangan tentang solusi mendalam ramalan surga? Tidak peduli siapa itu, aku hanya akan mengenalimu. Yi Yang Dao Master sangat marah hingga dia gemetar lagi. Sekarang, dia telah menjadi pengasuh dunia abadi tumpahan langit. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Namun, dibandingkan kehilangan reputasinya, Yi Yang Dao Master lebih memilih menjadi pengasuh anak. Ambil Yang Jue dan tinggalkan dunia abadi tumpahan langit, Sufang memanggil gelombang kekuatan ilahi dan menyapu Yang Jue yang abadi yang tidak sadarkan diri dan terbang menuju Master Yi Yang Dao. Yi Yang Dao Master menyimpan Yang Mulia Abadi Yang Jue ke dalam tubuhnya dan menghilang ke dalam ketiadaan tanpa menoleh ke belakang. Saudara Su, saya tidak bisa cukup berterima kasih. Musing Feng terbang ke depan Sufang dan mengepalkan tinjunya ke arah Sufang. Sufang berkata, Saya berhutang budi kepada senior Tianji dan kami telah membunuh iblis bersama-sama. Kami dapat dianggap sebagai teman. Tidak perlu bersikap sopan di antara teman. Apa rencanamu mulai sekarang? Pertama-tama aku akan menjaga makam tuanku selama seratus tahun. Ketika seratus tahun itu habis, aku akan membuat rencana lain. Mungkin aku akan bergabung denganmu. Jika saatnya tiba, jangan tutupi aku. Jika kakakmu ada di sisiku, aku pasti akan memperlakukanmu sebagai teman. Kalau begitu, aku tidak akan mengganggumu. Jika Anda menemui masalah, hubungi saya langsung. Bahkan Yi Yang Dao Master menderita kerugian yang begitu besar, siapa yang berani mencari masalah denganku? Musing Feng menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Musing Feng, seorang anak ajaib di masa lalu, kini telah jatuh ke titik dilindungi oleh orang lain. Dia merasa sedikit kesal. Selamat tinggal. Su Fang berbalik dan hendak pergi. Musing Feng tiba-tiba berkata, Tunggu. Sebelum tuanku meninggal, dia memintaku untuk memberikan sesuatu padamu. Kemudian, Musing Feng melemparkan jimat Rune dan terbang ke tangan Su Fang. Apa ini? Belum terlambat untuk memeriksanya setelah saudara Su meninggalkan dunia abadi tumpahan langit. Aku akan pergi sekarang. Su Fang bingung. Dia mengucapkan selamat tinggal pada Musing Feng dan meninggalkan dunia abadi tumpahan langit, bergegas menuju langit mendalam mimpi beku. Berita tentang apa yang terjadi di dunia abadi tumpahan langit dengan cepat menyebar dan menyebabkan keributan besar. Yang mulia abadi Tianji adalah eksistensi tertinggi di dunia yang lebih besar. Harta dan sumber daya yang dia kumpulkan dalam hidupnya sungguh menakjubkan. Harta yang paling menggiurkan tentu saja adalah solusi mistik tumpahan langit. Setelah kematian Yang Mulia Yang Abadi Tianji, banyak kultifator, seperti Yi Yang Daumen dan Yang Mulia Yang Abadi, mengincar harta dan sumber daya yang ditinggalkannya. Namun, mereka takut dan tidak berani mengambil tindakan untuk saat ini. Ketika berita tentang Su Fang yang melumpuhkan Yang Mulia Abadi Yang Jue dan mengalahkan Yang Terhormat Yi Yang Daumen menyebar, para pembudidaya itu semua menyerap pada gagasan itu. Meskipun reputasi perampasan warisan Yang Mulia Abadi Tianji tidak baik, masih banyak orang yang mau mengambil risiko. Di dunia yang lebih besar, kekuatan adalah raja. Dibandingkan dengan harta dan sumber daya yang berharga, apakah reputasinya? Namun, menyinggung perasaan Su Fang karena ini adalah masalah hidup dan mati. Bahkan jika mereka memperoleh harta karun itu, dengan reputasi Su Fang saat ini di dunia besar, dia hanya perlu memberi perintah dan kultifator manapun tidak akan punya tempat untuk bersembunyi di dunia besar, kecuali mereka melarikan diri ke alam iblis. Meskipun harta karunnya bagus, mereka tetap harus hidup untuk menikmatinya. Para kultifator yang mendambakan warisan Yang Mulia Abadi Tianji sepenuhnya membuang pikiran tidak realistis mereka. Ruang Waktu Luar Angkasa Jauh dari dunia besar, hampir tidak ada materi di luar angkasa. Kekuatan penghancur alami ada di mana-mana. Di alam luar, kepingan salju beterbangan di langit. Es batu padat melayang di kehampaan, begitu pula gunung es besar yang terkondensasi dari es dan salju. Jika seorang kultifator Saint Immortal Realm memasuki dunia yang begitu dingin untuk waktu yang lama, mereka pada akhirnya akan dibekukan menjadi patung es jika kisejati mereka habis. Hanya Yang Mulia Abadi yang mampu melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu, tapi itu jelas tidak mudah. View Gelombang Sebuah kapal terbang berbentuk buah persik, panjangnya lebih dari 100 kaki, terbang melintasi es dan salju yang tak terbatas. Kapal terbang itu ditutupi dengan tanda abadi yang padat, yang membentuk formasi kuat yang menghalangi es dan ki dingin di luar, sehingga menyulitkan mereka untuk memasuki kapal terbang. Kapal terbang itu menyatu dengan dunia seperti ikan besar yang berenang di air. Ia bergerak bebas melewati es dan salju, kecepatannya secepat kilat. Hanya ketika bertemu dengan gunung es yang besar barulah kapal terbang tersebut harus mengambil jalan memutar. Pemilik kapal terbang itu adalah Sufang. Setelah meninggalkan dunia abadi tumpahan langit, Sufang harus menggunakan harta ajaib perahu terbang ini selama sisa perjalanan karena tidak ada formasi spasial. Tujuan Sufang kali ini adalah Ice Dream Deep Sky, jadi dia secara alami telah membuat persiapan yang cukup sebelum berangkat. Kapal terbang ini adalah sesuatu yang telah dia persiapkan sebelumnya. Kapal terbang itu bukanlah harta sihir biasa, melainkan artefak dao tingkat raja. Sufang membelinya dari aula bintang besar sebelum meninggalkan sekte Hao Chang Mandat Surga. Itu sangat cocok untuk melintasi ruang es dan salju. Di dalam kapal terbang, Bai Ling dan Yu Miao Mei sedang bermain dan berkejaran. Tawa mereka tak ada habisnya, dan mereka sangat bahagia. Sufang sedang duduk bersila di kabin, memegang jimat rune di tangannya. Itu adalah yang diserahkan kepada Sufang oleh penatua abadi Tian Ji sebelum kematiannya. Saya ingin tahu apa yang tersisa dari rahasia surgawi senior untuk saya. Hati Sufang dipenuhi rasa ingin tahu dan antisipasi. Ketika dia mengaktifkan jimat rune, banyak teks sejati muncul di benaknya. Selain itu, mereka sangat halus dan misterius. Solusi ramalan surga Setelah menguraikan sebagian dari teks asli, Sufang terkejut. 1649 Gulungan batu giyok yang ditinggalkan oleh tetua abadi takdir surgawi adalah solusi ramalan surgawi yang diinginkan oleh orang suci ye yang Dao besar nasib surgawi dari tetua abadi takdir surgawi terkenal di dunia yang lebih besar, dan semuanya berasal dari solusi ramalan surgawi. Selain itu, solusi ramalan surgawi tidak hanya berguna untuk pengembangan jalan besar rahasia surgawi, tetapi juga untuk jalan besar lainnya. Ini juga merupakan alasan mengapa orang suci ye yang ingin merebut solusi ramalan surgawi dari Mu Xing Feng meskipun statusnya. Siapa sangka? Sebelum tetua abadi nasib surgawi meninggal, dia telah menyerahkan solusi ramalan surgawi kepada Sufang. Sufang Di akhir kitab suci, ada bayangan roh primordial dari penatua abadi takdir surgawi yang tersegel. Itu terlihat seperti aslinya dan menunjukkan senyuman yang ramah. Matanya yang dalam dipenuhi dengan kebijaksanaan yang bisa melihat segalanya. Awalnya, aku akan mati. Untuk dapat menyaksikan dunia dao abadi menghindari kehancuran, dan untuk dapat menyaksikan sosok tak tertandingi sepertimu, dan kelanjutan dari dao abadi karenamu, aku sangat bersyukur dan memiliki tidak ada penyesalan. Saya telah melihat hidup dan mati. Satu-satunya hal yang saya khawatirkan adalah solusi ramalan surgawi. Meskipun Musing Feng berbakat, solusi ramalan surgawi begitu mendalam dan luas bahkan saya hanya menyentuh permukaannya saja. Akan lebih sulit lagi baginya untuk mengembangkan esensi sebenarnya darinya. Prestasinya di masa depan paling banyak akan mencapai level saya, dan akan sulit baginya untuk melampaui saya. Solusi ramalan surgawi adalah kekayaan besar yang saya peroleh secara tidak sengaja ketika saya masih muda. Ini mengandung kekuatan yang mengejutkan, dan tidak diciptakan oleh seorang penggarap dunia yang lebih besar. Ini adalah abicna tertinggi dari berbagai dunia. Jika warisan itu terputus karena aku, aku akan mati dengan penyesalan. Darimu, lelaki tua ini bisa melihat harapan. Orang tua ini telah menggunakan pengungkapan ramalan surga berkali-kali untuk menyimpulkan nasibmu, tetapi apa yang aku peroleh hanyalah hamparan ketiadaan. Sulit bagiku untuk memorek kedalaman dirimu. Dari sini, orang tua ini dapat menyimpulkan bahwa masa depanmu pencapaiannya akan melampaui orang tua ini, jadi orang tua ini tidak dapat menyimpulkan apapun. Yang disebut misteri surga adalah misteri langit dan bumi yang tak terbatas. Dao surgawi tidak kenal ampun, dan para kultifator seperti semut. Rahasia surga tidak dapat diduga, sangat halus, dan sulit untuk ditangkap. Namun, kedalaman ramalan surgawi dapat melihat melalui dao surgawi yang halus dan menemukan peluang bagi diri sendiri untuk bertahan hidup dan menjadi lebih kuat. Apa yang Anda kembangkan adalah dao surgawi tertinggi, dan solusi misterius langit dan bumi adalah kemampuan ilahi tertinggi yang memungkinkan Anda mengungkap rahasia alam. Ini akan sangat membantu dalam kultifasi Anda. Orang tua ini akan memberimu solusi misterius tumpahan surga. Itu pasti akan membantumu. Orang tua ini telah menghabiskan seluruh hidupku mencoba mengambil langkah terakhir dan menjadi Tuhan yang sejati. Jika aku bisa membantumu, meskipun aku mati, aku tidak akan menyesal. Su Fang, hanya itu yang ingin aku katakan. Jika kamu dapat membantumu Xing Feng di masa depan, orang tua ini akan merasa bersyukur. Rok primordial manusia tua abadi Tianji berkedip-kedip dan menjadi buram. Sepertinya itu akan menghilang. Terima kasih, senior Tianji. Su Fang berlutut dengan kedua lututnya, membungkut tiga kali ke arah bayangan keilahian yang baru lahir dari takdir abadi. Orang tua abadi Tianji telah memberi Su Fang solusi mistik ramalan surgawi seolah-olah dia sedang menyampaikan dao kepadanya. Su Fang membungkut tiga kali untuk berterima kasih atas kebaikannya. Bayangan roh primordial orang tua abadi Tianji tersenyum tipis sebelum menghilang tanpa jejak. Ahli demigot ini adalah eksistensi yang tak tertandingi di dunia besar. Surat wasiat terakhir yang dia tinggalkan di dunia hebat menghilang. Su Fang terdiam lama sekali. Hatinya dipenuhi dengan frustrasi. Su Fang merenung sejenak dan mulai menguraikan Tian Yan Suanjie Wen. Karakter sejati dengan aura misterius secara otomatis memasuki kedalaman lautan Divine Aperture. Di antara karakter sejati yang tak terhitung jumlahnya, beberapa di antaranya berkelap-kelip dengan cahaya kemasan yang misterius dan cemerlang. Separuh darinya gelap dan suram. Mereka tersusun dengan cara yang sangat misterius, membentuk pusaran air tempat yin dan yang berpotongan. Pusaran air ini sangat mirip dengan roda yin yang dao milik Su Fang. Ini beroperasi dengan cara yang misterius dan tidak dapat diprediksi. Ini memberi Su Fang perasaan bahwa dao surgawi sedang beredar dan rahasia surga tidak dapat diprediksi. Su Fang dengan cepat menemukan bahwa beberapa karakter sejati ini adalah kemampuan ilahi yang dipahami oleh orang tua abadi Tian Ji selama kultifasinya. Mereka sangat mudah diuraikan. Namun, beberapa karakter sejati sangatlah misterius. Dengan kondisi Su Fang saat ini, mustahil baginya untuk mendapatkan informasi apapun dari mereka. Solusi Mistik Ramalan Surgawi Itu adalah kemampuan ilahi tertinggi yang dapat menyimpulkan hukum dao surgawi dan melihat rahasia surga. Ini berbeda dengan teknik penyusutan kehidupan Tian Ji. Solusi Mistik Ramalan Surgawi adalah kemampuan ilahi yang dapat melihat sifat misterius langit dan bumi. Namun, teknik penyusutan kehidupan Tian Ji adalah kemampuan ilahi tertinggi yang dapat memotong nasib seseorang atau merebut dan menekan nasib orang lain. Namun, keduanya sangat mirip dalam beberapa hal. Misalnya, menggunakan Solusi Mistik Ramalan Surgawi untuk menyimpulkan rahasia surga. Ia memiliki kemampuan luar biasa untuk memprediksi sebab dan akibat dari suatu hal terlebih dahulu dan menyimpulkan nasib para kultifator. Isinya adalah dao agung karma dan kekuatan ilusi takdir. Solusi Mistik Ramalan Surgawi menghilangkan kemampuan untuk menyimpulkan karma dan takdir. Ia juga memiliki kemampuan yang kuat untuk mengungkap rahasia surga. Kultifasi setiap kultifator adalah untuk terus-menerus memahami, menggunakan, dan pada akhirnya mengendalikan kekuatan alam dan hukum langit dan bumi. Namun, dao surgawi begitu misterius dan tak terduga. Penggarap sangat tidak berarti. Seberapa sulitkah mengungkap tabir misterius dao surgawi dan mendapatkan rahasia dao surgawi? Solusi Mistik Ramalan Surgawi memiliki kemampuan untuk menyelidiki dao surgawi yang misterius. Ketika para kultifator mengembangkan Solusi Mistik Ramalan Surgawi, mereka dapat melakukan kontak dengan dao surgawi pada tingkat yang lebih dalam. Bisa dibayangkan betapa bermanfaatnya hal itu bagi budidaya para petani. Dan Sufang mengembangkan transformasi sembilan yang sembilan, yang merupakan sejenis dao surgawi tertinggi. Bantuan Solusi Mistik Ramalan Surgawi kepadanya bahkan lebih tak terbayangkan. Solusi Mistik Ramalan Surgawi menghilangkan kemampuan untuk menyelidiki dao surgawi dan menyimpulkan karma dan takdir. Saat bertarung dengan musuh, ia juga bisa melihat inisiatif dan memprediksi langkah musuh selanjutnya terlebih dahulu. Solusi Mistik Ramalan Surgawi hanyalah kemampuan ilahi yang menentang langit. Saya khawatir itu tidak jauh berbeda dengan teknik penyusutan kehidupan dao surgawi. Hati Sufang terguncang. Dia merasakan rasa hormat dan terima kasih yang mendalam terhadap penatua abadi Tianji. Setelah berpikir sejenak, Sufang memisahkan yang abadi dan memasuki ruang merah cermin suci asal. Sufang terkejut saat mengetahui bahwa yang abadi dapat terbang dengan kecepatan tinggi di ruang merah cermin ilahi. Meski tidak secepat pedang terbang, itu jauh lebih cepat dari sebelumnya. Aku tidak tahu apakah aku bisa memasuki ruang waktu pusat dari cermin suci asal. Jika itu masalahnya. Selama dia bisa memasuki ruang waktu pusat, dia bisa bertemu dengan wanita misterius itu dan tidak berkomunikasi dengan pikirannya setiap saat. Dengan cara ini, dia bisa berkultivasi ganda dengan wanita itu dan melepaskan kekuatan alam suci asal. Hingga saat ini, Sufang hanya dapat mengaktifkan cermin untuk menyerap harta karun dan benda spiritual serta melepaskan sembilan api sejati. Itu bisa digunakan untuk menekan Big Goblin dan menghidupkan kembali para ahli, tapi itu tidak bisa digunakan untuk menangani para pembudidaya. Dia masih jauh dari benar-benar melepaskan kekuatan cermin suci asal. Jantung Sufang berdebar kencang, yang imortal terbang ke kedalaman ruang kuno merah. Semakin dalam dia pergi, semakin lambat kecepatan Sufang. Belakangan, dia tidak bisa mempertahankan kondisi terbangnya dan hanya bisa berjalan. Pada akhirnya, dia tidak bisa lagi mengambil langkah maju. Di depannya masih ada ruang yang dalam dan kuno tanpa terlihat ujungnya. Dia tidak tahu seberapa jauh dia dari ruang waktu pusat cermin suci asal. Sufang mau tidak mau merasa sedikit tertekan. Dia telah mengembangkan transformasi sembilan yang sembilan ke transformasi kelima, dan budidayanya telah mencapai tahap pertengahan alam dao. Dunia dirinya juga mulai terbentuk, tapi di depan cermin suci asal, dia masih sangat kecil. Apa? Kamu putus asa. Suara wanita misterius itu terdengar samar. Sufang dengan hormat berkata, Senior. Kamu sudah lama tidak memasuki cermin suci asal. Aku tidak menyangka bahwa hanya dalam beberapa ratus tahun, kamu akan mengolah 48 yang meridian. Kultivasi dunia dirimu juga telah mencapai tahap pertengahan dao. Rilem, saya benar-benar tidak salah menilai Anda. Tampaknya Anda dapat berjalan mandiri di jalur kultivasi. Suara wanita misterius itu mengandung sedikit pujian, yang membuat semangat Sufang bangkit. Wanita misterius itu memberi ceramah dengan nada seorang tetua, cermin suci asal sangat kuat, jauh melampaui imajinasimu. Jelas tidak mudah untuk mengendalikan cermin suci asal. Anda telah melakukannya dengan cukup baik, jadi tidak perlu berkecil hati. Ya, terima kasih atas ajaranmu, Senior. Namun, kekuatan dunia yin yang Anda adalah kekuatan tingkat dewa. Jika Anda dapat mengolah 9 yang 9 transformasi ke transformasi ke 6 dan menghabiskan semua yang ki Anda, Anda hampir tidak dapat memasuki ruang waktu pusat dari cermin suci asal. Titik, jika kamu berkultivasi denganku, yang merupakan kultivasi ganda, kamu akan dapat melepaskan sebagian dari kekuatan cermin suci asal. Sufang terkejut, transformasi ke 6 dapat mengaktifkan cermin suci asal. Siapa sangka perkataan wanita misterius selanjutnya akan seperti seember air es yang dituangkan ke atas kepalanya? Kalau begitu, kekuatan yang ki dan dunia yin yang Anda akan langsung tersedot kering. Hidup Anda akan dalam bahaya, dan kehilangan bagiku tidak akan tertahankan. Kecuali jika ini adalah momen hidup dan mati, jangan pernah memikirkannya. Sufang kecewa dan tersenyum pahit, momen hidup dan mati. Saya akan menghadapi momen hidup dan mati. Kamu telah menguasai teknik penyusutan kehidupan rahasia surga dan kemampuan tingkat dewa seperti tubuh berlian raksasa besar. Selain berbagai kemampuan tubuhmu yang sebenarnya dan fakta bahwa kamu dapat mengubah dirimu menjadi dunia, kamu akan dapat melindungi dirimu sendiri. Bahkan melawan pembangkit tenaga listrik setengah dewa. Terlebih lagi, Anda memiliki master seperti itu. Siapa di dunia besar yang bisa mengancam Anda? Dewa dari klan Asura di segudang alam. Dewa dari klan Asura, Anda benar-benar tahu bagaimana menimbulkan masalah bagi diri Anda sendiri. Anda sebenarnya memprovokasi klan Asura. Di alam segudang, klan Asura adalah klan yang sangat kuat. Namun, mereka telah menolak dan anggota klan mereka hanya sedikit. Mereka jarang muncul di alam dewa. Namun, kekuatan klan Asura sungguh luar biasa. Suara wanita misterius itu berfluktuasi dengan hebat. Sufang tidak menyangka wanita misterius itu tahu tentang klan Asura. Terlebih lagi, dia sepertinya agak takut pada mereka. Hal ini sangat mengejutkannya. Sufang melanjutkan, Guru, penguasa abadi Ji Hong, memang berjanji untuk menangani dewa ini secara pribadi. Namun, saya berspekulasi bahwa meskipun guru memiliki kekuatan ini, dia pasti akan dibatasi dalam beberapa cara. Dia bersedia bertarung untukmu. Wanita misterius itu berkata dengan lemah. Suaranya membawa sedikit ejekan, tetapi ada juga hal lain yang tidak dapat dipahami Sufang. Jika dewa klan Asura itu menyerangmu, segera masuki ruang cermin berharga itu dan beri tahu aku. Setelah wanita misterius itu selesai berbicara, dia akan menghilang seperti sebelumnya. Sufang buru-buru berkata, Senior, Junior ini ingin menanyakan sesuatu padamu. Apa masalahnya? Junior ini telah memperoleh kemampuan ilahi yang disebut solusi misterius ramalan surga. Saya ingin meminta bimbingan Senior. 1650 Suara wanita misterius itu tiba-tiba menjadi gelisah. Teknik pengurayan mistik ramalan surga. Suaranya tiba-tiba menjadi bersemangat. Teknik pengurayan mistik ramalan surga. Di dunia luar, sebenarnya ada kemampuan ilahi tertinggi seperti solusi misterius ramalan surga. Sufang tidak menyangka wanita misterius itu mengetahui tentang solusi misterius ramalan surga, dan terlebih lagi, dia tidak menyangka wanita itu akan memberikan reaksi sebesar itu. Dalam kesan Sufang, wanita misterius itu tidak hanya misterius dan tak terduga, tapi dia juga sangat kuat. Dia selalu memiliki sikap dingin dan acu-ta'acu terhadap segala hal, jadi solusi misterius ramalan surga justru menyebabkan dia bereaksi seperti itu. Sufang terkejut, Senior juga tahu tentang solusi misterius ramalan surga. Wanita misterius itu dengan samar berkata, saya pernah secara tidak sengaja memperoleh kekayaan besar dan memperoleh teknik penyusutan kehidupan rahasia surga, kemampuan ilahi tertinggi yang mengandung takdir. Pada saat yang sama, saya juga memperoleh surat tulisan tangan dari ahli tertinggi alam dewa, yang kebetulan memiliki beberapa catatan tentang solusi misterius ramalan surga. Saya tahu bahwa kemampuan ilahi ini adalah kemampuan ilahi tertinggi dari zaman kuno, tetapi kemudian, saya tidak tahu bagaimana itu hilang. Hari ini, bahkan dalam segudang dunia, tidak ada yang tahu tentang kemampuan ilahi ini. Rahasia dao besar surga juga merupakan jenis dao besar, jadi ada banyak teknik dan kemampuan ilahi yang dapat mengungkap rahasia surga, tetapi tidak satupun yang sekuat yang dijelaskan dalam surat tulisan tangan. Menurut perkiraan saya, solusi misterius ramalan surga dan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga harus berasal dari sumber yang sama dan memiliki tingkat teknik dao tertinggi yang sama. Berkultivasi pada saat yang sama harus mempunyai efek yang saling melengkapi. Kata-kata wanita misterius itu mengejutkan Sufangda. Teknik penyusutan kehidupan rahasia surga adalah kemampuan ilahi yang menakjubkan, dan solusi misterius ramalan surga sebenarnya berada pada tingkat yang sama dengan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga. Dia jelas telah meremehkan solusi misterius ramalan surga sebelumnya. Kemudian, wanita misterius itu berkata tanpa sedikitpun kesopanan, jika saya mengembangkan teknik dao ini, pasti akan sangat membantu kesembuhan saya. Berikan solusi misterius ramalan surga kepada saya. Sufang tercengang, wanita misterius itu sebenarnya menginginkan solusi misterius ramalan surga. Sufang tidak hanya memperoleh transformasi sembilan yang sembilan dari wanita misterius itu, tetapi juga teknik penyusutan kehidupan rahasia surga, awan api ilusi, dan kemampuan ilahi lainnya. Dia tidak menyangka akan benar-benar meminta teknik kultivasi kepada Sufang kali ini, yang membuat Sufang sangat terkejut. Dari sini terlihat betapa menakjubkannya solusi misterius ramalan surga. Dengan kekuatan Sufang saat ini, dia sudah bisa dianggap sebagai master puncak di dunia besar. Namun, dia masih belum bisa melakukan apa yang telah dilakukan wanita misterius itu. Melalui dua harta ajaib dan melintasi dua dunia yang berbeda, dia masih tidak dapat mengirimkan perasaan spiritualnya ke dalam pikirannya. Dia hanya bisa mengirimkan teks sebenarnya dari solusi mendalam ramalan surga ke kedalaman ruang cermin ilahi. Setelah wanita misterius ramalan ramalan misterius, ramalan solusi misterius solusi misterius ramalan misterius solusi misterius, ramalan misterius solusi misterius untuk waktu yang lama. Sufang masih berpikir bahwa dia telah menghilang seperti sebelumnya, tetapi siapa yang tahu bahwa semburan udara dingin lagi akan keluar, dan suara samar wanita misterius itu terdengar lagi. Itu benar-benar solusi ramalan surga. Saya tidak menyangka kemampuan yang menantang surga seperti itu akan benar-benar jatuh ke dunia besar. Ramalan ramalan misterius ramalan misterius rahasia ilahi ramalan surga misterius ramalan 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 ramalan. Ramalan itu tidak mengungkapkan solusi ramalan surga di depan orang lain berarti mencegah orang lain menginginkannya. Mengapa dia tidak bisa dengan mudah menggunakan solusi ramalan surga? Ah, aku mengerti sekarang. Semua kekuatan supernatural yang kuat memiliki kelemahan yang fatal. Mengaktifkan teknik penyusutan kehidupan akan merusak roda takdirku, dan menggunakan solusi ramalan surga untuk menyimpulkan rahasia surga pasti akan memiliki batasan yang fatal. Itu benar. Mengaktifkan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga akan menyebabkan seseorang kehilangan umurnya. Menurut dugaanku dari teks sejati, menggunakan solusi misterius ramalan surga untuk membongkar rahasia surga akan menyebabkan seseorang menderita serangan balik dari surga. Dao dan dengan demikian kehilangan takdirnya. Keberuntungan. Pernahkah kamu melihat peramal di dunia fana? Apa kesamaan yang dimiliki para peramal ini? Su Fang terkejut. Setelah berpikir sejenak, dia bertanya dengan bingung. Para peramal itu, selain para penipu yang menipu uang, sebagian besar peramal yang sebenarnya buta atau tidak punya anak. Tapi apa hubungannya dengan solusi ramalan surga? Tentu saja ada hubungannya. Rahasia surga sungguh tak terduga. Bagaimana rahasia surga bisa dibongkar oleh manusia fana? Para peramal itu justru karena mereka menghitung nasib orang lain dan mengintip rahasia surga yang samar-samar terlihat. Itu sebabnya mereka dihukum oleh jalan surga. Itu sebabnya mereka dibutakan oleh jalan surga, atau mereka dirundung nasib buruk. Su Fang memikirkannya dengan cermat. Memang itulah yang terjadi. Wanita misterius itu melanjutkan, solusi ramalan surga adalah kekuatan supernatural tertinggi yang dapat mengintip jalan surga. Dibandingkan dengan teknik ramalan para peramal itu, teknik ini 10.000 kali lebih kuat. Menerima hukuman dari jalan surga pasti 10.000 kali lebih mengerikan. Bahkan seorang kultifator pun akan merasa sulit untuk menanggungnya. Meskipun Anda memiliki roh ki dharma ungu yang memberi Anda keberuntungan tertinggi, Anda tidak dapat menggunakan solusi ramalan surga untuk menyimpulkan rahasia surga sesuka hati seperti kekuatan gaib lainnya. Itu akan mempengaruhi kultifasi dan nasibmu. Hal ini juga akan menyebabkan roh ki dharma ungu mengkonsumsi energi yang sulit dipulihkan. Terima kasih senior atas pengingatnya. Saya mengerti. Saya harap Anda dapat melangkah ke transformasi ke-6 sesegera mungkin. Dengan begitu, Anda dan saya dapat memulai kultifasi ganda di ruang waktu pusat cermin ilahi. Setelah wanita misterius itu selesai berbicara, dia tidak memberi Su Fang kesempatan untuk berbicara. Suaranya berangsur-angsur memudar hingga tidak diketahui kemana dia pergi. Su Fang memanggil kembali yang imortal ke dalam tubuhnya, meninggalkan klon darah di luar. Tubuh utamanya memasuki alam naga sejati dan menggunakan waktu itu untuk bergegas memasuki kondisi kultifasi. Transformasi 9 yang 9 masih menjadi metode budidaya utama Su Fang. Saat ini, dia masih berusaha menerobos ke yang meridian ke-49. Masih ada celah besar untuk memasuki transformasi ke-6. Namun, kelahiran yang meridian tidak hanya membutuhkan akumulasi energi yang, tetapi juga peluang dan pertemuan yang tidak disengaja. Jika dia ingin berhasil melahirkan lebih banyak yang meridian, dia harus terus mencari peluang. Untungnya, keberuntungan Su Fang selalu baik. Dia selalu bisa menemukan peluangnya sendiri dan pertemuan yang tidak disengaja di tengah bahaya besar. Pada saat ini, metode kultifasi Su Fang, selain transformasi 9 yang 9, teknik penyusutan kehidupan, kebenaran etiril, dan teknik reinkarnasi netherworld, ada juga solusi ramalan surga. Untungnya, setelah dia maju ke alam dao tingkat menengah, dia dapat memadatkan lebih banyak klon darah dan mengembangkan metode budidaya dan kekuatan supernatural ini pada saat yang bersamaan. Mereka tidak akan saling mengganggu dan akan maju bersama. Kapal terbang itu terus melintasi salju dan es yang luas, menuju ke arah langit mistik mimpi beku. Dalam sekejap mata, sekitar 10 tahun telah berlalu. Su Fang terbang keluar dari alam naga sejati, keluar dari kabin, datang ke geladak, dan mentransmisikan roh primordialnya kepada Bai Ling, Saudari Bai, apakah kamu tertarik bertarung denganku? Ternyata setelah 10 tahun merenung, Su Fang akhirnya memiliki pemahaman awal tentang bagian solusi ramalan surga yang telah dipahami oleh Bapak Abadi Tianji. Mau tak mau dia ingin bertukar petunjuk dengan Bai Ling. Viu Gelombang Jarang sekali kakak memiliki ketertarikan seperti itu, bagaimana mungkin aku tidak menemanimu? Tawa Bai Ling baru saja terdengar ketika Bai Ling melesat seperti sambaran petir, menggambar lintasan aneh di udara. Aura yang dilepaskan oleh kekuatan kekacauan mengalir langsung ke Su Fang. Di masa lalu, di antara bawahan Big Goblin Su Fang, yang paling kuat adalah Bai Ling. Dia tidak hanya memiliki cincin kekacauan, tetapi juga kekuatan kekacauan dan mantra kekacauan dari penguasa kekacauan. Dia bahkan tidak sebaik Su Fang. Saat ini, meskipun Bai Ling telah dihianati oleh Su Fang, kekuatannya masih sangat menakutkan. Alasan utamanya adalah selain warisan penguasa kekacauan, berbagai sumber daya untuk budidayanya pasti yang terbaik di antara bawahan Su Fang. Mustahil baginya untuk tidak membaik dengan cepat. Selain itu, Lord of Chaos juga cukup luar biasa. Su Fang dulu berpikir bahwa dia adalah sosok yang tiada tarannya di dunia besar. Setelah datang ke dunia besar, dia belum pernah mendengar tentang perbuatan penguasa kekacauan. Su Fang menebak bahwa penguasa kekacauan kemungkinan besar berasal dari 10 ribu dunia, atau mungkin dia telah naik ke 10 ribu dunia sejak lama. Kekuatan Bai Ling sepertinya melanggar hukum alam langit dan bumi. Kecepatan dan serangannya sangat aneh, membuat serangan apapun di depannya melambat setengah hentakan. Terlebih lagi, aura yang dikeluarkan oleh kekuatan Chaos dapat merusak serangan musuh. Saudari Bai, hati-hati, rahasia surga, hancurkan semua metode, mata surga. Su Fang tiba-tiba berteriak dengan dingin, dan cahaya berkabut dan misterius tiba-tiba muncul dari matanya. Dalam sekejap, di matanya, kekuatan serangan kekacauan Bai Ling dan bahkan sifat langit dan bumi tidak memiliki rahasia untuk dibicarakan. Begitu kekuatan kekacauan Bai Ling menyerang, Su Fang segera mengetahui niatnya, rute serangan, dan bahkan beberapa kekurangan dan kekurangan dalam serangan tersebut. Chi, chi, chi. Su Fang menjentikan beberapa helai pedangki, menyerang kelemahan Bai Ling. Gerakan dan serangan tubuh Bai Ling segera terhenti, dan dia menjadi bingung. Dengan cara ini, setiap serangan sengit Bai Ling diselesaikan oleh Su Fang dengan serangan paling sederhana. Aku tidak ingin bertengkar lagi, sungguh membosankan bertengkar denganmu. Bai Ling sangat tertekan. Dia berhenti dengan marah, dan kemudian pergi ke alam naga sejati untuk mencari seorang ahli untuk melampiaskan depresi di hatinya. Su Fang tertawa nakal, merasa sangat bahagia di hatinya. Dalam pertarungan ini, Su Fang dan Bai Ling tidak menggunakan kekuatan penuh mereka, tetapi Su Fang memverifikasi kehebatan dari Solusi Misterius Ramalan Surga. Mata Surga hanyalah kemampuan ilahi paling sederhana yang dipahami oleh Penatua Abadi Tian Ji dari Solusi Misterius Ramalan Surga. Namun, saat bertarung dengan musuh, ia memiliki keunggulan dalam segala aspek, dan juga bisa melihat kekurangan dalam kemampuan ilahi musuh. Ia memiliki kemampuan yang kuat dan aneh. Setelah menguasai kemampuan ilahi ini, kekuatan tempur Su Fang meningkat dengan selisih yang besar. Selain itu, selama Su Fang tidak menggunakan Solusi Misterius Ramalan Surga untuk mengorek rahasia surga, dia tidak akan mendapat serangan balik dari Dao Surgawi, dan dapat menggunakan kemampuan ilahi Mata Surga sesuka hati. Selain itu, kemampuan yang terkandung dalam Solusi Misterius Ramalan Surga jauh lebih dari ini. Mata Surga hanyalah kemampuan yang paling sederhana. Aku akan segera menemui Swan Sin. Melihat luasnya es dan salju di luar penghalang kapal terbang, hati Su Fang membara karena antisipasi. Elder Frost Dream yang abadi secara paksa menerima Swan Sin sebagai muridnya, dan dia memiliki motif tersembunyi. Saat ini, saya telah menjadi terkenal dalam perang besar antara makhluk abadi dan iblis, jadi penatua abadi Frost Dream pasti pernah mendengar tentang saya. Jika dia benar-benar memiliki kesetiaan terhadap Swan Sin, mungkin dia akan melakukan sesuatu yang tidak menguntungkan Swan Sin sebelumnya. Memikirkan hal ini, Su Fang menjadi sedikit gugup. Setelah berpikir sejenak, Su Fang menutup matanya, dan sejumlah besar tanda misterius dan tak terduga muncul di benaknya. Setelah menguraikan rune ini, tubuh Su Fang memancarkan aura misterius dan tak terduga. Su Fang baru saja melakukan kontak dengan solusi misterius ramalan surga. Pada saat yang sama, Su Fang juga menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga. Menggunakan aura takdir Perisuan Sin sebagai sumbernya, dia menyimpulkan karma nasib Perisuan Sin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!